7 Pendekar Tian Sanjilid 5 Mendengar nama Fo Jing Chu, orang itu bersuara kaget dan cepat menjura memberi hormat. Ai, kenapa sejak tadi tak kau terangkan, siapa tahu adalah orang sendiri katanya berulang-ulang, lalu ia pun memperkenalkan pada kawan-kawannya, ini Fo Lo Sian Sing, orang yang sering disebut Chong Taubak, pemimpin kita, ia adalah Ciam Pua, Angkatan Tua, Dunia Persilatan dan juga seorang tabib sakti di zaman ini, Chong Taubak beberapa kali mengirim salam padamu, hanya tampaknya terlalu terpencil, sedangkah orang tua berada di daerah Kang Lam, siapanya nah hari ini berjumpa di sini. Dan sesudah memperkenalkan diri, orang itu si Tio bernama Jing Go An, ia adalah perwira bawahan Li Lei Hing. Kemudian Tio Jing Go An menceritakan sebab musababnya terjadi permusuhan mereka dengan Ngo Lyong Pang atau Komplotan Lima Naga. Kiranya rombongan Tio Jing Go An yang berjumlah 18 orang ini termasuk orang Li Jiak Sim yang hendak, diselundupkan ke kota Kun Bing untuk melindunginya dalam pertemuan dengan Ngo Sam Kuo Wee. Siapa tahu di tengah jalan mereka telah dicegat orang-orang Ngo Lyong Pang hingga wakil Tio Jing Go An yang bernama Chio Chong terluka malahan seorang kawan mereka kena ditawan pula. Sebenarnya Ngo Lyong Pang hanya perkumpulan kecil setempat saja, pengaruhnya tidak ada dan tiada tempat kedudukan tetap, hakikatnya adalah gerombolan perambok berkeliaran yang mengganggu keamanan umum, demikian tutur Tio Jing Go An kemudian. Tetapi belakangan mereka telah bercokol di Gunung Lyong Chiang San di dekat sini, pernah kami hubungi agar mereka suka menggabungkan diri, namun tak berhasil dan kami pun tak memaksa lebih lanjut. Siapa aduga sekali ini mereka betul-betul keterlaluan dan berani mencegat kami, dari seorang yang kami tawan dalam peristiwa ini barulah kami tahu bahwa sejak bulan lalu Ngo Lyong Pang sudah kena dibeli oleh Go Sam Kuo Wee, hanya secara resmi belum diterima saja. Siapakah pemimpin Ngo Lyong Pang itu dan berapakah pengikutnya tanya Jing Chu? Jumlah pengikut Ngo Lyong Pang ini hanya 400-500 orang saja, sahut Jing Go An. Dan sesuai dengan nama komplotan mereka yang menjadi pemimpin seluruhnya lima orang, mereka adalah anak murid tokoh silat daerah selatan Hun Lem terkenal. Kat Tiong Lyong Almarhum, nama mereka berturut-turut ialah Tima Ithou, Lijipa, Tio Semki, Cisilin dan Teng Go Him. Mereka masing-masing mewariskan semacam ilmu kepandayan Kat Tiong Lyong yang terkenal, yakni Tiat Soa Chiyok, pukulan telapak tangan pasir besi, Teteng Tui, tendangan sambil tubuh berputar-putar di tanah, Sem Chiat Kun, Toya Bertekuk Tiga, Tok Chitle, semacam senjata rahasia Chitle yang berduri dan berbisa, dan Ngo Hing Kun, ilmu pukulan lima jurusan. Baiklah, kata Jing Chu kemudian sesudah bertanya jalan ke atas Lyong Chiang San. Hari sudah mulai gelap, malam ini juga kami pergi menyelidiki, besok secara terang-terangan baru. Kita meluruk sarang mereka untuk menghajar Ngo Lyong, lima naga, ini, lalu ia memberi pula sedikit obat pada Chiyok Chong dan menghiburnya pasti segera akan sembuh kembali. Malamnya Fo Jing Chu dan Boh Wan Lian berdua lantas berangkat ke sarang berandal Ngo Lyong Pang itu. Dekat tengah malam, mereka sudah merayap sampai di atas benteng kayu yang didirikan di atas gunung itu. Bangunan itu ternyata sederhana saja dengan dinding papan dan atap rumput alang-alang kering serta simpang siur tak teratur. Di tengah rumah-rumah gubuk itu terdapat sebuah gedung dari batu bata, mungkin inilah markas kawanan bandit itu. Diiringi angin pegunungan yang meniup keras, Jing Chu dan Wan Lian menggunakan ginkang atau ilmu mengentengkan tubuh mereka yang tinggi terus melayang maju di antara rumah-rumah gubuk itu dan akhirnya tiba di rumah batu itu. Di atas wuungan rumah itu terdapat dua orang penjaga, tetapi dengan kesehatan luar biasa mereka telah ditotok roboh oleh Fo Jing Chu hingga tak berkutik. Waktu Jing Chu dan Wan Lian mengintai ke bawah, maka tertampaklah di ruangan pendopo duduk lima orang, mungkin inilah yang disebut Ngo Lyong atau Lima Naga itu. Kita berhasil menawan seorang bawahan Li Lehing, sungguh kebetulan sebagai hadiah kita kepada Ping Song, demikian terdengar seorang di antaranya sedang berkata. Kabarnya Ping Song sendiri hendak berunding dengan Li Lehing, seorang yang lain menimpali. Kau paling suka percaya pada kabar burung, kata yang pertama tadi. Di mana-mana Ping Song selalu siap sedia untuk menghadapi mereka, sekalipun berunding tak akan berhasil juga. Tetapi banyak bawahan Li Lehing yang gagah dan pasukannya kuat, kita harus berjaga-jaga juga sebelumnya, kata yang lain. Mereka jauh di sana, sedang kita besok sudah akan boyongan ke Kunding, masakah mereka sanggup menyandak kita ujar yang tertua tadi. Kuatirnya kalau dia mengirim orangnya yang kosan dan mendadak kita disergap, sahut yang lain lagi. Ah, soalnya toh tinggal sehari dua hari ini saja, kata yang pertama tadi, sekalipun ada orang pandai, sekejap metu juga susah didatangkan ke sini. Apalagi kita sendiri juga punya seorang pandai, kenapa takut? Ya, aku jadi ingat padanya. Apakah mestikah hidup ini benar-benar akan menuruti perintahmu tanya yang duluan? Tentu saja, sahut yang tertua. Asalku bilang siapa orang jahat dan suruh dia membunuhnya, maka pergilah dia membunuhnya. Fo Jing Chu menjadi heran mendengar kata-kata orang yang terakhir ini, sungguh tidak masuk akal, Masakah ada seorang yang begitu hebat mau diperintah seperti anak kecil saja? Dalam pada itu, tanpa sengaja Wanlian sedikit bergerak sehingga menerbitkan suara keresekan. Karena itu mendadak di bawah lantas ada suara orang membentak, sobat dari manakah yang di atas itu, ada petunjuk apakah malam-malam datang kes ini? Dan karena sudah kunangan, maka Jing Chu menyentuh Wanlian dan berkata, lekas kau kobarkan api di sebelah timur sana. Segera juga si gadis melesat pergi, sedang Jing Chu tanpa tedeng aling-aling lagi lantas menampakkan diri. Aku hanya kebetulan lewat di sini dan sekalian mencari seorang sahabat saja, demikian sahutnya tertawa. Keterangan ini membuat Tia Hit Ho, tertua dari Ngo Leong, menjadi gusar, ha, cari sahabat di atas bentengku, apakah kira Ngo Leong panggampang diingusi demikian ia berjinkrak? Seketika itu juga mereka berlima menerobos keluar. Pukul bentak Teng Ngo Him pertama-tama terus saja ia mengayunkan tangannya, empat biji Tok Chit Le segera metiambar ke arah Fo Jing Chu. Namun serangan ini diganda tertawa teh jago tua ini, lengan bajunya mengebas, tau. Tau senjata rahasia itu sudah lenyap tanpa bersuara masuk ke dalam lengan bajunya. Keruan Ngo Him terheran-heran, ia tidak tahu kira bagaimana lawannya telah menyulap empat biji Tok Chit Le itu hingga lenyap tanpa bekas. Awas, biji keras segera ia memperingatkan kawan-kawannya. Dengan biji keras ia maksudkan musuh tangguh. Dalam pada itu dengan sebelah kakinya berdiri di emper rumah, dengan gaya kim KHA etok lip atau ayam emas berdiri dengan kaki tunggal, dengan tertawa Fo Jing Chu melongok ke bawah dengan sikap menantang. Li Jipa menjadi gusar, begitu ia meloncat, toyanya Sam Chiat Kun lantas menyerampang kaki musuh. Jing Chu tahu toyanya itu terbagi dalam tiga bagian yang bisa menekuk, kalau kena tangkisan lantas menekuk dan menghantam kepala. Maka pedangnya tak digunakan, ia tunggu waktu Toya orang sudah dekat, mendadak lengan bajunya yang lebar itu ia kebutkan hingga Toya Jipa kena di lilitnya. Turun bentak Fo Jing Chu sembari sebelah kakinya ikut melayang, tanpa ampun lagi Jipa kena di depak jatuh dan hampir saja tak sanggup berdiri. Dan sedang Jing Chu tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba sesosok bayangan merangsak naik lagi dengan pukulan keras yang membawa sambaran angin. Nyata orang ini adalah Lotoa, si tua, Tio Yit Hou, yang mewariskan Tiat Soa Chio dari gurunya, ilmu pukulan telapak tangan pasir besi ini begitu hebat hingga sanggup melubangi perut kebau, maka dapat dibayangkan bila tubuh manusia yang terkena. Tetapi Fo Jing Chu bukan jago lemah, ketika sedikit ia mendoyongkan tubuh ke belakang sambil menangkis, seketika Tima It Hou merasakan pukulannya seperti mengenai kapas yang empuk saja. Menyusul cepat sekali Jing Chu menggunakan gaya menangkap dari kimna Ji Hoat atau ilmu Kero menangkap dan mencekal, ia pencet kencang urat na di tangan orang terus dibanting ke bawah. Melihat beberapa saudara angkatnya kecundani, IE nomor 4, Cisi Iin, dengan nekat menerjang juga jujepi ilmu pukulan Ngo Hing Kun yang cepat hingga dalam sekejap saja tujuh atau delapan serangan sudah dilontarkan. Diam-diam Jing Chu memuji kepandayan orang yang jauh lebih kuat daripada yang lainnya tadi. Ngo Hing Kun mengutamakan serangan, tetapi Jing Chu menyambut orang dengan kepandayan perguruannya Bu Kek Kun yang mengutamakan ketenangan untuk menundukan setiap kekerasan musuh. Maka selang beberapa jurus kemudian semua pukulan Cisi Lin sudah dapat dipatahkan. Sementara itu kawanan Ngo Leong Pang beramai-ramai sudah berkerumun, tetapi api yang dikobarkan Boh Wan Lian juga sudah menjilat-jilat karena angin pegunungan yang santar, maka dalam sekejap saja rumah-rumah gubuk itu sudah ditelansi jago merah. Lekas kawanan berandal itu terbagi, sebagian memadamkan api hingga suasana menjadi kacau. Melihat sudah cukup membuat kalang kabut musuh, sekonyong-konyong Fou Jing Chu membentak, haa, hanya begini saja Ngo Leong yang disohorkan. Terima kasih dengan perkenalan ini. Habis itu dengan tertawa ia pun melayang pergi untuk menggabungkan diri dengan Boh Wan Lian dan meninggalkan sarang bandit yang masih berkobar-kobar itu. Seterusnya dari sarang musuh, sepanjang jalan mereka menertawai nama Ngo Leong yang terlalu disanjung itu. Tiba-tiba dari lembah sana terdengar suara tertawaan orang yang aneh di bawah sinar bintang yang remang-remang, tampak sesosok bayangan dengan tegak sedang mendatangi dari depan. Siapa tegur Jing Chu segera? Dalam keadaan remang-remang orang itu seperti menutupi mukanya dengan kedua tangan bagai orang berjalan dalam mimpi dan dengan linglung masih berjalan terus. Siapa kau? Apakah kau bisu bentak Jing Chu pula setelah dekat? Tiba-tiba orang itu menurunkan tangan yang menutupi mukanya. Siapa kau? Mengapa begini galak demikian ia balas pertanyaan. Jing Chu tidak menjawab, mendadak ia mengulur tangan kiri memegang bahu orang, sedang tangan kanan mencekal pergelangan tangannya terus dibetot ke belakang dengan gerakan Kim Najiu. Tak terduga cepat sekali orang itu mengipatkan tangannya hingga tangkapan Jing Chu menjadi luput. Segera Jing Chu membalik tangannya terus memukul dengan gerak tipu baut hun kian jit atau menyingkap awan kelihatan matahari. Namun orang itu tidak berkelit, sebaliknya ia pun mengangkat tangan menyambut kepalan lawan, maka beradulah kedua telapak tangan. Bagus seru Jing Chu tertahan dan tergetar mundur, sebaliknya orang itu pun terhuyung-huyung oleh tenaga pukulannya dan hampir jatuh. Sementara Fo Jing Chu sudah bisa melihat jelas orang ini adalah seorang pemuda cakap memakai baju kuning, sikapnya gagah dan tangkas, hanya wajahnya lapat-lapat putih pucat dan sinar matanya buyar guram. Seketika Jing Chu tergerak hatinya, selagi ia hendak bertanya, tiba-tiba pemuda itu sudah buka suara dengan marah-marah, katanya, apakah kau orang jahat? Baru bertemu mengapalan tes main pukul. Kami bukan orang jahat, Jing Chu menyahut halus sambil mendekati orang. Karena kau berada di sini maka kami menyangka kau orang Gol Yong Pang. Apakah kau daringer Gol Yong Pang? Gol Yong Pang? Apakah itu tanya pemuda itu malah? Itu adalah orang-orang yang berada di atas gunung sana. Sahut Jing Chu sambil menunjuk ke atas. Apakah benteng di atas itu kata pemuda itu? Ha, tahulah aku, justru di sanalah ku tinggal. Apakah orang-orang itu jahat? Ya, mereka semua orang jahat, sahut Jing Chu. Aku tak percaya, ujar pemuda itu sambil menggeleng kepala. Apakah kau tahu yang dimaksud orang jahat? Tanya Jing Chu. Entah, jawab si pemuda. Asal dia memukul dulu, tentulah dia orang jahat. Salah, kata Jing Chu tertawa. Misalnya kau melihat seorang penjahat besar, dapatkah kau memukulnya lebih dulu? Bisa saja, sahut pemuda itu. Nah, apakah kau lantas orang jahat juga kata Jing Chu? Orang-orang di atas gunung ini bersekongkol dengan pemerintah Boan. Tahu tidak kau pemerintah Boan? Pemerintah Boan adalah kerajaan bangsa Boan Chi, bangsa asing yang menindas bangsa Han kita. Dalam pada itu Wan Lian sudah mendekat juga. Dan kini dapatkah kau memberitahu siapakah kau ini? Demikian ia pun bertanya. Siapa aku? Mana aku tahu? Selamanya tiada orang memberitahu padaku, sahut pemuda itu penuh kesal. Kalau begitu, di mana ayah bundamu tanya Wan Lian lagi? Karena pertanyaan ini, mendadak tubuh si pemuda itu gemetar dan wajahnya semakin pucat, tiba-tiba ia menangis terguguk-guguk bagai anak kecil. Tanpa terasa Wan Lian mengelus-elus kepala orang, dan sejenak kemudian barulah ia sadar bahwa orang adalah seorang pemuda cakap, maka lekas ia menarik tangannya kembali dengan muka jengah. Apakah aku telah salah omong, harap kau jangan gusar, demikian katanya pula. Tiba-tiba pemuda itu berhenti menangis, ia menungak dan memandang wajah Wan Lian yang mengunjuk welas asih itu. Kau sangat baik, aku seperti mempunyai juga seorang yang sangat kasih sayang padaku mirip kau ini. Dan tengah mereka berbicara, dari atas gunung sana terdengar suara riuh dan api obor yang terang mendatangi dibarengi dengan suara setuan, baju kuning, si baju kuning. Di manakah engkau? Pemuda itu menyahut sekali, lalu ia pun berkata kepada Wan Lian, mereka sedang memanggilku. Perasaan si gadis menjadi berat, ia terharu dengan mece basah. Marilah kau ikut bersama kami saja demikian katanya dengan suara rendah. Belum pernah pemuda baju kuning ini mendengar suara yang begitu menarik dan begitu simpatik, seketika timbul semacam merasa hangat dalam hatinya, ia memandang wajah Wan Lian dengan teikesima, ia termangu-mangu dan melangkah maju, tetapi tiba-tiba berhenti pula dan berkata, tidak, aku harus pikir-pikir dulu dan membuat terang apakah orang-orang di atas gunung ini memang jahat barulah aku mau pergi. Dalam pada itu suara orang memanggil tadi sudah semakin dekat. Baiklah, boleh kau pulang dahulu, besok pasti, kami datang menjengukmu lagi, kata Jing Chu. Pemuda itu mengangkat tangan sebagai tanda salam perpisahan, habis itu ia putar badan terus berlari ke atas gunung bagai terbang cepatnya. Ilmu silat pemuda ini sangat hebat, hanya sayang menderita sakit ingatan, kata Jing Chu pada Wan Lian. Ya, penyakitnya ini sungguh aneh, sampai asal-usul diri sendiri terlupa, ujar si gadis. Pepek, kenapa kau pun membiarkannya pergi? Aku menduga ia telah mengalami goncangan batin yang hebat atau tergoncang oleh sesuatu perbuatan yang salah dan tidak bisa ditarik kembali lagi, maka di dalam jiwanya tersembunyi semacam kekuatan yang memaksanya. Melupakan segala apa yang terjadi di masa lampau, demikian sahut fo Jing Chu. Penyakit seperti ini, kalau sebab musababnya belum diketahui, pasti sangat sulit untuk disembuhkan, tetapi ia hanya melupakan yang lampau dan belum melupakan kejadian masa kini, bukankah tadi kau dengar ia bilang hendak pulang untuk pikir-pikir, jadi ia masih bisa berpikir, itu menandakan ingatannya masih belum lenyap sama sekali. Penderita seperti dia ini tidak boleh kita paksa melainkan harus menuruti keinginannya. Dan pada saat itulah, betul juga si pemuda baju kuning itu lagi memeras otak seperti yang dikatakan Jing Chu, dengan susah payah ia mengingat-ingat apa-apa yang telah lampau. Tetapi hanya kejadian-kejadian tiga tahun paling belakang ini di mana ia berkumpul bersama orang-orang di atas gunung ini yang dapat diingatnya, lebih lama dari itu tak teringat lagi olehnya. Hanya samar-samar ia seperti masih ingat pada suatu hari di musim dingin, ia rebahan di atas suatu bukit yang penuh teruruk salju, dalam keadaan setengah sadar ia diketemukan gerombolan orang-orang yang sekarang ini, tatkala itu ada dua orang dengan golok terhunus hendak membunuhnya, tetapi sekali sengkelit ia sudah dapat merobohkan kedua orang itu. Kemudian orang yang bernama Timahit Hou telah menghentikan tindakan orang-orang itu dan memberi makanan serta minuman padanya, lalu ia diajaknya pergi pula bersama mereka. Mengenai sebab apa ia terbah di atas salju, itulah tak teringat lagi olehnya. Hanya lapat-lapat ia merasa seperti pernah membunuh seseorang yang terdekat dan paling mencintainya, sedang siapa gerangan orang itu ia pun tidak ingat lagi. Bahkan setiap kali kalau ia mencoba merenungkan kembali dan ingat sampai di sini, perasaannya lantas bergolak dan rasanya menderita sekali, bagaimanapun ia tak sanggup berpikir lebih jauh lagi. Ia pun ingat sesudah terluntang lantung kian kemari ikut gerombolan orang-orang ini, waktu ia ditanya tentang asal-usulnya dan tak berhasil, kemudian mereka telah menggertak dan mengancam, namun ia tak peduli. Mula-mula orang itu menyesal, tetapi kemudian amat girang. Kemana saja selanjurnya selalu ia diberi satu kamar sendiri, malahan pasti ada orang yang menjaganya dan suruh jangan semelarangan pergi, dan bila bertemu orang berilmu silat tinggi yang tak bisa mereka lawan, lantas ia dipanggil membantu. Tetapi ia tak ingin membunuh, maka selamanya ia hanya membuat lari musuh saja. Teringat juga olehnya belakangan ini gerombolan orang ini sering menyebut nama Jing Ting, pemerintah Jing, dan pengampunan serta lain sebagainya. Tetapi bila ia mendekati mereka, pembicaraan seperti itu lantas dihentikan, lah tidak tahu apakah itu Jing Ting dan pengampunan, ia pun malas untuk memikirkannya. Dan setelah malam tadi ia diingatkan oleh si orang tua dan si gadis itu, barulah samar-samar ia ingat kembali, pada waktu belum lama berselang seperti ada juga yang sering berpesan padanya supaya berjuang menggulingkan kerajaan Jing dan mengusir bangsa Boan. Orang yang berpesan padanya itu seperti sangat dekat hubungannya dengan dia. Karena itulah ia menduga Jing Ting itu tentulah barang busuk, dan apakah pengampunan? Itulah yang dia tidak tahu, hanya karena ada hubungannya dengan kata-kata Jing Ting tentunya juga bukan perkataan baik. Begitulah semalam suntuk ia berpikir dan berpikir terus sampai pagi. Sementara itu Fo Jing Chu dan Bo Wan Lian sudah tiba kembali di tempat pemondokan mereka, mereka rart melihat di sana ternyata sudah berkumpul orang banyak hingga rumah penginapan itu penuh sesak sampai di halaman depan. Kemudian barulah mereka tahu bahwa orang-orang itu adalah para pengikut Li Lei Hing yang sengaja dihimpun oleh Tio Jing Goan. Kagum juga Fo Jing Chu, di kota sekecil ini dalam waktu singkat sudah bisa dikumpulkan orang sekian banyaknya. Lalu Jing Chu menceritakan juga pengalamannya menyelidiki gunung semalam dan menjelaskan sekedarnya keadaan sarang musuh. Habis itu rombongan yang cukup besar itu lantas berangkat. Sebelum lohor, tibalah mereka di atas gunung. Ternyata Ngo Lian sudah siap sedia memapak kedatangan mereka. Fo Jing Chu dan Tio Jing Goan mendahului maju ke depan, sebelum itu Jing Goan sudah memerintahkan untuk mengibarkan bendera pengenal mereka yang bertuliskan Juan, yakni Juan Ong, gelar Li Jusin. Dengan Ngo Lian Pang kalian selamanya kami tak bermusuhan, mengapa kalian telah menawan saudara kami demikian Jing Goan segera membentak. Hari ini kalau kau tidak membebaskan kawan kami itu, pasti sarangmu sekecil ini akan kami tatakan dengan bumi. Melihat Fo Jing Chu datang lagi bersama mereka, tertuang Kho Lian, Tio Yit Hou, tiba-tiba berubah wajahnya, ia mendulik, lalu dengan suara keras berkata, siapa yang tak tahu kalian adalah sisa peninggalan Juan Chat, bangsa Juan Ong, maksudnya Li Jusin, kamu boleh menggertak orang lain, tetapi kalau kalian hendak menggertak kami adalah hal yang tidak mungkin. Habis itu dengan gemas ia melirik Jing Chu dan berkata, bagus, kau tua bangka ini terlalu mempermainkanku. Dan begitu ia memberi tanda, tiba-tiba Teng Ngo Him yang berdiri di belakangnya mengangkat tangan, sekaligus ia memelidikan tiga biji citle beracun, yang dua ditujukan pada Fo Jing Chu dan lainnya mengarah Tio Jing Goan. Dengan cepat Jing Chu melompat ke samping, lengan bajunya mengebas, ia sampuk dulu citle yang mengarah Tio Jing Goan baru, kemudian ia membalikan badan sambil kedua telapak tangan didorong keluar, dua biji citle yang menuju padanya itu terkena getaran kekuatan tangannya dan segera terbang balik. Dalam kagetnya, Li Jipa menjerit, lekas ia memukul jatuh senjata rahasia yang berbalik makan tuan itu. Sementara Tima It Hou dari samping telah menerjang dengan tipu pek, guan tiam loh atau monyet putih mencari jalan, kedua tangannya terus menghantam kepala Fo Jing Chu, tetapi sedikit Jing Chu menggerakkan lengan baju, maka tangan Tia It Hou tepat kena disampuk hingga terasa panas pedas kesakitan. Dalam pada itu, Li Jipa telah mengayun Toyanya menyerang juga dari belakang kanan dan Cixilin telah memainkan hinggao hingkun memukul dari kiri, mereka bertiga mengepung Fo Jing Chu seorang. Namun dengan tertawa dingin Jing Chu malahan menerjang masuk ke tengah kepungan mereka, kedua lengan bajunya beterbangan bagaikan menari, ia menyempuk ke kiri mengebas ke kanan, kedua lengan bajunya ternyata melebih sepasang senjata tajam, bahkan masih bisa membelit senjata musuh. Meski ketiga lawannya bisa saling membantu dan bekerjasama, tetapi akhirnya Toh terdesak hingga kalang kabut. Selagi pertarungan seru itu berlangsung, tiba-tiba terdengar seorang pendek kecil menggertak, ketiga orang yang duluan sedikit minggir dan orang pendek kecil ini segera menerjang masuk. Aneh juga, begitu masuk kalangan, sekonyong-konyong ia menjatuhkan diri, dengan kedua tangan menyanggah badan ia berputar cepat bagai ketiran di atas tanah dan kedua kakinya secepat angin berulang-ulang menendang, yang dituju selalu bagi ia bawah dan tengah badan jincu. Orang itu adalah Lo Sem atau nomor tiga dari Ngo Lyong yang bernama Tio Sem Ki, ia mendapatkan warisan pelajaran KT Teng Tui dari gurunya, ilmu silatnya terhitung nomor satu di antara lima saudara angkat. Melihat Kero menyerang orang yang aneh, Jing Chu mengerutkan kening, ia mencoba ikut berputar beberapa kali menuruti gerak serangan lawan. Sebenarnya dengan keahlian Jing Chu, betapapun tingginya kepandaian Tio Sem Ki pasti bukan tandingannya, hanya saja di samping menghadapi serangan T Teng Tui ia masih dikerubuti lagi oleh Toya Sem Chiat Kun, Gou Hing Kun dan Tiat. Soa Chiu yang sekaligus menyerang sehingga Jing Chu ada kerepotan juga. Dan sesudah berputar dua kali, mendadak ia kebaskan kedua lengan bajunya pada tima It Hou. It Hou sudah merasakan lihaainya kebasan lengan baju tadi, maka ia cepat berkelit, dan kesempatan itu digunakan Jing Chu untuk menerobos keluar dari kepungan. Keempat orang itu masih mengejar, beramai-ramai mereka berteriak, Tua Bangka, kini kau baru kenal kelihaian kami. Sudah kalah kau hendak lari kemana? Jing Chu tertawa dingin, tiba-tiba ia berdiri tak bergerak, ia menanti sesudah dekat sekonyong-konyong kedua lengan bajunya berterbangan lagi, tubuhnya memutar cepat, ia mengeluarkan ilmu silatnya Liu Aung Huishu atau dengan lengan baju berterbangan bagai awan meluncur ilmu silat tunggal yang jarang terdapat di kalangan persilatan untuk menyambut keroyokan mereka berempat. Tadi ia menerobos keluar, maksudnya hanya untuk ganti haluan saja. Begitulah dengan ilmu Liu Aung Huishu, Fo Jing Chu telah mengunjukkan ketangkasannya. Sementara itu Teng Go Him pun sudah membantu keempat kawan mereka dari belakang, Cip Lei sebutir demi sebutir ditimpukan. Ker bertempur Ngo Leong ini ternyata dapat bekerja sama dengan rapat sekali. Tiat Soa Chiyo, Sem Chiat Kun, Teteng Tui dan Hinggo Hing Kun sekaligus telah menyerang bersama. Kadang-kadang terpencar, tempo-tempo rapat, bahkan pada waktu Cip Lei beracun menyerang, tepat bisa menerobos di antara tempat luang serangan keempat orang itu. Dengan ker begitu Ngo Leong mengeroyok sehingga untuk bisa menang dalam sekejap susah juga bagi Jing Chu. Sementara itu Tio Jing Go An dan orang-orangnya juga sudah bertempur ramai dengan berandal-berandal Ngo Leong Pang, sekalipun berandal-berandal itu berjumlah lebih banyak, tetapi orang-orang Tio Jing Go An adalah orang pilihan, makin lama makin gagah, lama-lama Ngo Leong Pang kelihatan tak dapat bertahan lagi dan agaknya segera bisa dikalahkan. Pada saat itulah, dari kaki gunung tiba-tiba terdengar trompet berbunyi, tau-tau dari bawah naik serombongan orang berkuda. Mendadak pulang Ngo Leong memanggil, Si Bajo Kuning. Si Bajo Kuning. Waktu itu Tio Jing Go An dengan goloknya tengah mendahului orang-orangnya menyerbu musuh, tiba-tiba ia melihat seorang pemuda berbaju kuning dengan tangan kosong sambil menundukan kepala sedang berjalan seperti orang yang sedang jalan-jalan sehabis makan dan dengan tekun sedang memikirkan sesuatu, suara beradunya senjata di kalangan pertempuran yang ramai dan bunyi trompet serta genderang yang rius sedikit pun tak didengarnya. Sebaliknya demi melihat datangnya pemuda ini, berandal-berandal Ngo Leong Pang lantas memberi jalan padanya. Jing Go An terheran-heran, tanpa pikir lagi segera ia mengangkat golok dan membacok kepala pemuda itu, tak terduga pemuda baju kuning itu hanya sedikit berkelit dan tahu-tahu malah maju ke depan, entah dengan ilmu pukulan apa, hanya sekali gelberat saja golok Tio Jing Go An telah kena direbut terus dibuang, lalu ia pun berteriak, kenapa kau begini keji berbareng itu uratna di pergelangan tangan Tio Jing Go An telah dipegang dan dengan kepalan tangan kirinya segera hendak menghwantam. Tio Jing Go An adalah seorang perwira gagah bawahan lileh hing, siapa dugahannya dalam sekejap saja sudah kena dicekal oleh pemuda baju kuning, keruan orang-orangnya pada menjerit kaget. Dan selagi Tio Jing Go An gugup, mendadak terdengar seman suara wanita yang nyaring, jangan pukul, dia orang baik-baik. Mendengar itu, pemuda itu tersenyum, ia menurunkan tangannya dan minta maaf, lalu ia meninggalkan Tio Jing Go An dan memapak maju. Jing Go An berpaling, ia lihat yang datang ialah Boh Wan Lian, ia menjadi heran tetapi bersyukur pula. Segera pula ia robohkan beberapa berandal yang mencoba hendak. Membokongnya, ia dapat merebut sebatang tombak dan terus menerjang maju dengan gagah berani. Sementara itu rombongan orang yang berjumlah sekitar 200 orang kini pun telah menyerbu ke atas, mereka memakai tanda bendera Tai Jing Ping Song, ternyata rombongan itu dipimpin oleh seorang perwira Go Sam Kui yang berkedudukan di Ciamek, ia mendapat perintah dari Go Sam Kui untuk mewakilkannya menerima penggabungan gerombolan ke Liong Pang ini. Kala itu Go Sam Kui secara resmi belum memberontak pada pemerintah Bohan Jing, maka benderanya masih memakai tanda Tai Jing atau Jing Raya. Coba kau lihat apa yang tertulis di atas bendera itu, bukankah aku tidak mendustai mu kata Wan Lian pada si pemuda baju kuning itu sambil menunjuk bendera yang bertuliskan Tai Jing itu. Pemuda itu dapat melihat sendiri Ngko Liong Pang telah membagi sebagian orangnya pergi menyambut dan memberi hormat pada perwira pemimpin rombongan yang datang itu, lalu perwira itu membentak dan memberi komando serdadunya untuk menangkap orang-orang Tio Jing Goan. Keruan pemuda itu menjadi gusar, tanpa ragu-ragu lagi ia menerjang ke dalam barisan orang-orang itu, segera berandal-berandal Ngko Liong Pang pada minggir menyingkir. Maka dalam sekejap saja ia sudah menerobos sampai di depan perwira tadi. Melihat para berandal Ngko Liong Pang pada menyingkir, dan seorang pemuda dengan mat mendelik serta tangan mengepal menerjang datang, sedang serdadunya ternyata tak dapat menahannya, perwira itu menjadi terkejut, cepat ia menarik kudanya menerjang, tak terduga si pemuda baju kuning dengan kecepatan luar biasa, hanya beberapa kali lompatan saja tahu-tahu sudah menghadang di depan kudanya, dengan suara menggelegar ia membentak dan mata melotot hingga kuda itu kaget dan berdiri tegap. Lekas perwira itu menahan kudanya dan ia angkat tombaknya, sekuat tenaga ia menusuk dari atas. Tetapi pemuda itu tak gentar, ia tidak mundur malahan ia mengulur tangannya menyambut datangnya tombak orang sambil membentak pula, turun tanpa ampun lagi perwira itu terbanting jatuh ke bawah kuda. Waktu seorang bintara dengan mati-matian hendak menolong, kembali terdengar suara bentakan, kembali kau dan pemuda baju kuning itu pun mengangkat tangannya menyodok ke dada musuh, tahu-tahu bintara itu terlempar pergi, senjatanya pun terpental jatuh. Segera pula perwira tadi dikempit oleh si pemuda sembari merebut sebatang golok dari seorang serdadu, seketika kepala perwira itu dipenggalnya. Keruan serdadu boan dan para beranda lengko liongpang pada ketakutan dan tiada lagi yang berani mendekatinya. Pemuda itu menerjang pergi datang dalam pertempuran itu, seperti memasuki daerah yang tak bermanusia. Kelima pemimpin ngko liongpang mula-mula kegirangan waktu mendengar suara pemuda baju kuning. Bala bantuan telah datang, si pemuda baju kuning pun sudah tiba, meski musuh lebih tangguh lagi, kini pun tidak takut lagi, begitulah pikir mereka. Tetapi tak lama kemudian, suara bentakan pemuda baju kuning makin menjauh dan tidak menuju ke jurusan mereka, maka mereka pun menjadi heran dan khawatir. Lewat tak lama kemudian, Tengenggohim yang membantu dengan senjata rahasia dari belakang melihat pemuda baju kuning dengan wajah gusar telah berlari kembali dan di tangannya menjinjing satu kepala manusia, ia menjadi girang dan berteriak, si baju kuning telah datang. Si baju kuning. Lekas ke sini, tua bangka di depan ini adalah orang jahat seru Lijipa cepat waktu nampak pemuda itu datang. Tapi pemuda itu tak berkata apa-apa, ia mengangkat tangannya, kepala manusia yang masih mengucurkan darah. Itu telah melayang ke dalam kalangan. Blok, tahu-tahu kepala itu sudah mengenai muka Lijipa. Waktu melemparkan kepala manusia itu dengan gusar pemuda itu malah mendam peratnya, kau lah yang jahat. Lijipa tak menyangka oleh timpukan kepala tadi, keruan permainan Toyanya menjadi kacau. Pada kesempatan itulah Fo Jingcu lantas merangsek, lengan bajunya menggelung, Toya orang kena dilibat dan terlempar pergi. Waktu Chi Silin memukul dari sebelah kanan, tanpa berpaling lagi, kedua lengan baju Jingcu menyampuk ke belakang, dengan tipu pukulan Huan Jiugim yang atau membalik tangan menangkap kambing, hanya sekali sengkelit saja Chi Silin telah kena disampuk roboh sehingga kelengar. Berbareng itu, kaki kanan Jingcu melayang juga, Lijipa tertendang pergi dan terbinasa. Ngeleong atau lima naga kini sudah hilang dua naga, dengan sendirinya pertahanan mereka segera menjadi lumpuh. Dengan kekuatan Ngeleong saja tak mampu menandingi Fo Jingcu, apalagi kini hanya tertinggal Sam Leong. Hendak kabur pun tak mungkin lagi. Tio Sam Ki yang menyerang dengan menyanggah tubuh memakai kedua tangannya, hanya mengandalkan kedua kakinya yang bekerja, lama-kelamaan pun tak tahan lagi. Waktu itu ia sedang membalik tubuh hendak bangun, tetapi ia sudah diincar oleh Fo Jingcu, ketika kakinya menyapu sambil membentak, biar kau pun merasakan kakiku ini. Dan belum sempat Tio Sam Ki membalik tubuh, ia sudah kena disapu tulang kakinya dan patah kedua-duanya terus jatuh menggelongsor. Dalam pada itu, Tengeng Kou Him sedang melepaskan tiga biji citle yang penghabisan dan segera hendak mundur buat kabur. Namun Jingcu malah mengulur tangan menangkap senjata rahasia itu. Tangannya sudah terlatih ilmu Tici Sian atau tenaga jari baja, ia tak khawatir terluka dan kena racun, maka dengan gampang saja ia tangkap kedua biji citle dan. Dengan bergelak tertawa ia berkata, nih, kau pun coba-coba menyambutnya. Berbareng itu cepat sekali ia timpukan kembali kedua biji senjata rahasia itu. Yang satu tepat membentur citle ketiga dan yang lain terus menyambar ketubuh Tengeng Kou Him dengan kecepatan luar biasa. Meski Tengeng Kou Him sendiri ahli senjata rahasia citle, tetapi ia tak mampu menghindari senjata rahasia miliknya sendiri, maka betul-betul senjata telah makan tuannya, pundaknya telah berlubang terkena senjata itu, ia menjerit ngeri dan roboh terguling. Demi nampak gelagat jelek, Tio Yit Hou berpikir paling selamat segera angkat langkah seribu. Akan tetapi sudah terlambat, si pemuda baju kuning tahu-tahu sudah menghadang di depannya. Lekas kau membantuku, bukankah sudah sekian lama aku memeliharamu? kata Yit Hou gugup. Namun wajah pemuda itu tiada memberi suatu tanda, ia hanya menggeleng-gelengkan kepala saja. Tio Yit Hou menerobos ke kiri, tetapi belum kakinya berdiri tegak, pemuda itu sudah menggerakkan tubuhnya kembali dan sudah bisa menghadang di depannya pula, Yit Hou mencoba menyelusup ke kanan, tetapi kembali si pemuda itu sudah berada di sana pula. Keruan Yit Hou kerupukan, mendadak kedua tangannya memukul dengan sepenuh tenaga, ia meyakinkan ilmu pukulan Tiat Soa Chiyo, maka berat pukulannya ini tidak kurang ribuan kati. Apa betul kau hendak berkelahi? kata si pemuda itu sambil mengangkat tangan menangkis. Dan begitu tangan beradu, Yit Hou merasakan seperti memukul batu, ia sendiri malahan terpental pergi. Saat itu justru Jing Chu sudah memburu maju, ia menyambar tubuh orang dan sekaligus menotoh hingga Yit Hou lemas terkulai. Ngeo Leong kini sudah terbinasa empat dan satu terluka, perwira pasukan Boan dari Go Sam Kui sudah mati juga. Dipenggal oleh si pemuda baju kuning, tentu saja para serdadu dan berandal yang tak tahan oleh terjangan dan gempuran Tio Jing Goan dan kawan-kawan, mereka lari tunggang-langgang. Tio Jing Goan pun tidak memburu, maka dalam sekejap saja mereka sudah kabur bersih. Pada waktu itulah pemuda baju kuning tadi dengan menggendong tangan sedang berjalan mondar-mandir dengan menundukan kepala, Wan Lian mencoba mendampinginya, dengan kata-kata lemah lembut ia menghiburnya, tiba-tiba pemuda itu mendongak dan memandang jauh dengan air mat meleleh, tetapi tiba-tiba pula ia tertawa lebar dan dengan suara rendah ia berkata kepada Wan Lian, kau sangat baik, aku menurut pada perkataanmu. Melihat keadaan pemuda itu, tergerak hati Jing Chu, ia meninggalkan mereka dan menyarati Ma It Hou ke samping dan melepaskan totokannya tadi. Aku hendak bertanya padamu, jika kau mengaku terus terang, akan kuampuni jiwamu, demikian kata Fo Jing Chu. It Hou menjadi girang, silakan bertanya, silakan sahutnya cepat. Di puncak atas jalanan Kiantu di Kiam Kok ada tinggal seorang tua hitam kurus, kenalkah kau siapa? dia tanya Jing Chu. Mengenal Kiam Kok saja aku belum, jawab It Hou bingung. Betulkah katamu bentak Jing Chu? Buat apa berdusa sahut It Hou dengan ketakutan? Tiba-tiba Jing Chu mengulur tangannya menepuk punggung orang, ia menggunakan ilmu Hong Kin Chokut atau memisah otot dan meremuk tulang, saking sakitnya hingga It Hou menjerit ngeri. Ilmu Hong Kin Chokut itu lihainya melebih segala macam alat siksaan, orang yang terkena pasti merasa otot dan tulang di seluruh badan seakan-akan retak, sungguh penderitaan yang susah ditahan. Apa yang bisa kukatakan, kalau memang aku tak mengetahui, bagaimana teriak It Hou kesakitan? Melihat orang disiksa masih berkata tidak tahu, pula desama dengan ngan kepandainya hendak mencapai puncak yang ditempati orang tua hitam kurus itu mungkin juga sulit baginya, agaknya memang betul-betul tidak kenal siapa orang tua itu. Akan tetapi mengapa sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan, orang tua itu masih meninggalkan pesan tentang Gol Yong Pang dan minta dicarikan seseorang, siapakah orang yang harus dicari itu sebenarnya? Apakah pemuda baju kuning ini demikian pikir Fo Jing Chu? Karena itu punda It Hou digabloknya lagi sekali sambil membentak, dan dari manakah pemuda baju kuning ini? It Hou tak tahan oleh gebukan itu sehingga darah segar menyembur dari mulutnya, ternyata ia takut disiksa lagi maka dengan menggigit putus lidah sendiri ia pun membunuh diri. Saat itu pihak Tio Jing Goan dan kawan-kawan sudah mengerumunifo Jing Chu untuk mengaturkan terima kasih, mereka mengajak pula bila orang tua ini suka ikut bersama mereka ke Kun Bing. Dan karena soal Gol Yong Pang yang hendak diselidiki tak keruan Jun terungannya, maka Jing Chu pun berpikir tiada jeleknya pergi ke Kun Bing mencari Leng Bwe Hang dan Lao Ye U Hang di samping sekalian bisa membantu Li Le Hing pula, maka ajakan itu telah diterimanya. Begitulah duduk perkaranya, Fo Jing Chu, Boh Wan Lian dan si pemuda baju kuning serta Tio Jing Goan dan kawan-kawan kemudian telah sampai di Kun Bing, tetapi begitu tiba segera mereka dikejutkan pula oleh kejadian yang diluar dugaan. Kiranya begitu datang, segera Tio Jing Goan mendapat tahu dari kawan-kawannya yang telah tiba terlebih dahulu bahwa Li Jaksim terputus hubungan dengan mereka yang diadakan secara rahasia. Beberapa hari kemudian barulah diperoleh berita bahwa Li Jaksim bersama seorang laki-laki yang bermuka coda telah terjebak di dalam monghu. Keruan Tio Jing Goan dan kawan-kawan kerupukan bagai semut di dalam wajan yang panas, mereka bermaksud menyerbu wong. Hu untuk menolong pemimpin mereka itu, tetapi maksud ada tenaga kurang, apa daya? Hendak mengirim berita minta bantuan juga jarak perjalanan terlalu jauh. Syukur beberapa hari kemudian mereka mendapat berita pula bahwa cucu Go Sam Kui yang bernama Go Se Hoan menderita semacam penyakit aneh, separoh badannya kaku mati tak bisa bergerak, sudah banyak tabib-tabib terpandai di seluruh negeri telah diundang, namun sebegitu jauh belum ada yang berhasil menyembuhkannya. Itulah kesempatan yang bagus bagi Fo Jing Chu, tanpa pikir lagi ia panggul peti obatnya terus melamar ke Ong Hu bahwa dirinya sanggup menyembuhkan penyakit itu. Nama Fo Jing Chu yang tersohor di seluruh negeri waktu itu, dengan sendirinya Go Sam Kui sudah lama mendengarnya, hanya tak diketahuinya bahwa selain ilmu tabibnya yang sakti itu, Jing Chu adalah tokoh silat yang terpendam pula. Maka lamaran Jing Chu pun segera diterimanya dan disambut dengan sangat hormat. Dan sudah tentu, dengan ilmu tabib Fo Jing Chu yang sakti, penyakit yang diderita Go Se Hoan itu tak sulit baginya untuk disembuhkan, hanya satu resep saja separoh tubuh yang mati kaku itu sudah bisa bergerak kembali, lima hari kemudian lantas pulih seperti biasa. Keruan saja Go Sam Kui menyanjung Fo Jing Chu bagai dewa, sebaliknya Jing Chu pura-pura memuji pula diri orang, maka hanya dalam beberapa hari saja ia sudah dianggap orang sendiri dan diberi izin masuk keluar ronghou sesukanya secara bebas. Tatkala itu Po Tiao yang ikut diseret masuk ke penjara air oleh Leng Bwe Hang lagi menjalankan siasat menahan lapar, tetapi kemudian makanan diberikan lagi karena Go Sam Kui tidak menginginkan kematian Liji Aksim, tetapi beberapa hari kemudian makanan yang dikerek turun itu selalu kembali di dalam sisa yang banyak, hal ini menandakan orang di dalam penjara itu pasti sedang tak sehat alias jatuh sakit. Go Sam Kui menguatirkan keselamatan Liji Aksim yang besar artinya, bagi gerakan pemberontakan ia itu dan diperlukan untuk mengadakan persekutuhan dengan pihak orang, apalagi di dalam penjara itu terdapat pulapang lima kesayangannya, Po Tiao, maka diputuskannya menurunkan seorang tabib ke dalam penjara, ia pikir pilihan paling tepat rasanya ialah Fo Jing Chu, selain tinggi ilmu pertabibannya, juga erang dari perantauan jauh, sekalipun rahasianya diketahui juga tiada bahaya. Dan begitulah dengan kepandaian Fo Jing Chu, akhirnya ia telah dapat menolong Liji Aksim, Leng Bwe Hang dan Lao Ye Uhong, bahkan melalui orang-orang Tio Jing Goan yang dipasang di dalam Ong Hu telah diadakan kontak dengan Boh Wan Lian dan si pemuda baju kuning untuk datang membantu pada saat yang tepat, maka terjadilah peristiwa Ong Hu terbakar dan kacau balau. Demikianlah Fo Jing Chu dan Boh Wan Lian menceritakan pengalaman mereka dengan jelas. Sementara itu lilin pun sudah terbakar habis, Fajar pun sudah mulai menyingsing, sinar seng suria remang-remang tampak di ufuk timur. Namun begitu si pemuda baju kuning masih tetap mengeros dengan nyenyaknya. Maka paling dulu Liji Aksim mengaturkan terima kasih pada Fo Jing Chu yang telah menolongnya itu, kemudian sambil menuding si pemuda baju kuning, Ia pun berkata, pada diri orang ini tentu tersembunyi rahasia yang luar biasa. Sungguh sayang ilmu silatnya begini tinggi, tetapi telah menderita penyakit yang begitu aneh. Dalam keadaan kita semua membutuhkan tenaga seperti dia sekarang ini, harap Folo Chiampu dan Boh Koh Nio berusaha menyembuhkannya sebisa mungkin. Aku pun harus berterima kasih pada Li Kong Chu dan Leng Tai Hiap, Sahut Fo Jing Chu. Kalian berdua telah menekankan bahwa orang tua kurus hitam itu bernama Kui Tian Lan, asal bisa tahu bahwa orang tua itu si Kui, rasanya penyakit pemuda ini sudah ada jalannya untuk disembuhkan. Apakah arti kata-kata Folo Chiampu ini tanya Jia Aksim heran? Ya, bukankah kau lihat sendiri sewaktu ia lewat di bawah pohon Kui malam kemarin, perasaannya lantas tak tenteram kata Wan Lian tersenyum. Kemudian pada waktu makan malam, manisan yang terbikin dari bunga Kui, tiba-tiba ia marah-marah dan membanting manisan itu hingga berantakan. Nonaku yang baik, makin lama kau makin maju, sedikit kemahiranku ini selekasnya pasti akan tertumpah semua padamu, Pu Ji Jing Chu sambil tertawa. Habis itu ia pun berbangkit, ia menggulung sehelai kertas dan mengkilik-kilik hidung si pemuda, maka terdengarlah suara pemuda ini sambil menggerakkan kaki tangannya. Nah, sekarang kami keluar semua, kini harus melihat ilmu penyembuhanmu, nona kata Jing Chu pula pada Wan Lian sembari mesem, lalu bersama B.W.E. Hang dan lain-lain keluar. Dan sesudah bergerak beberapa kali tiba-tiba pemuda itu melompat bangun sembari berteriak, Harimau! Harimau! Jangan takut, ada aku di sini. Mimpi buruk apakah yang kau alami? kata Wan Lian lembut sambil mendekati orang. Pemuda itu mengetuk kepalanya pelahan lalu ia pentang pula matanya lebar-lebar dan memandang sekitarnya. Hi, apakah aku telah bertempur dengan orang? Apakah aku membunuh orang tanyanya cepat dan khawatir demi nampak sepasang pedangnya menggeletak di lantai? Tidak, sahut Wan Lian. Kau turun dari loteng lalu tertidur di sini. Pemuda itu berusaha mengingatnya kembali dengan memusatkan pikirannya, Wan Lian mendampinginya dan memandang orang dengan sorot matanya yang tajam. Apakah ini bukan dalam mimpi tanya si pemuda sambil garuk-garuk kepalanya dan merasa kesal? Bukan, sahut Wan Lian. Kalau tak percaya, coba kau gigit jarimu sendiri. Kalau begitu, ada apa kau datang kesini? Ku datang untuk memberitahu padamu siapakah gerangan kau ini, sahut Wan Lian tenang. Pemuda itu seperti terkejut. Silakan lekas kau katakan, katanya kemudian dengan cepat. Tetapi lebih dulu harus kau ceritakan mimpi buruk apa yang kau alami tadi, barulah nanti ku beritahukan tentang dirimu, ujar si gadis. Baiklah, biar ku ceritakan terlebih dahulu, sahut si pemuda setelah berpikir sejenak. Dalam mimpi aku seperti berada di atas suatu gunung yang tinggi, di atas gunung itu terdapat dua pohon kui berkata sampai pada pohon kui, wajahnya tiba-tiba berubah pucat, dan sesudah berhenti sejenak, lalu ia menyambung lagi, dan di bawah pohon ada dua ekor biri-biri, seekot tua dan seekor muda. Mendadak dari udara menyambar turun seekor harimau, Harimau itu bersayap tetapi sangat welas asih, ia hanya bermain dengan anak biri-biri itu. Kemudian entah mengapa biri-biri tua itu telah berkelahi dengan harimau, dengan tanduknya yang lancip biri-biri tua itu telah mendesak. Harimau itu mundut terus, lalu harimau terbang ke atas terus balas menggigit dengan beringas. Kemudian aku menimpunya dengan batu dan dapat mematahkan sayapnya. Kedua biri-biri itu mengembik, lalu terjadilah angin puyuh, pohon kui tertiup patah dan dahannya mengenai hidungku, lantas aku mendusin tadi. Sambil mendengarkan cerita orang, Wan Lian berpikir juga, dan setelah selesai orang bercerita, dengan sorot metu, tajam ia pun berkata, Dengarlah sekarang, biar aku memberitahu padamu. Bukankah kau menyaksikan dirimu pernah membunuh seseorang yang paling kau cintai? Tetapi kau lupa siapa adanya orang itu bukan? Tubuh pemuda itu sedikit gemetar, lalu ia pun mengangguk-angguk. Tetapi kau tak berani mengingatnya, sebab orang itu adalah ayahmu, kau menyangka ayahmu sendiri telah kau bunuh. Sambung Wan Lian. Mendadak wajah si pemuda berubah hebat, seketika ia mengulur tangan mencengkeram ke atas kepala Wan Lian. Namun si gadis berdiri tegak sambil memandang orang dengan tenang. Tangan pemuda itu sudah menyentuh rambut si gadis, dengan ilmu silatnya yang begitu tinggi, asal sedikit meremas saja selipun sepuluh orang Wan Lian tak akan hidup pula. Tetapi si gadis dengan tersenyum menatap orang dengan sinar metu, tajam hingga pemuda itu tertegun. Tetapi sebenarnya kau tak pernah membunuh ayahmu, kata Wan Lian lagi dengan pelahan. Lekas kau angkat tanganmu, jangan kau kusutkan rambutku, aku bisa marah kalau kau masih tak mengangkat tanganmu. Tiba-tiba pemuda itu menghela nafas panjang, bagai ayam jagoi yang sudah keok. Ia mendeprok lemas, ia menutupi mukanya dan menangis terguguk. Wan Lian membetulkan rambutnya, ia biarkan orang menangis sejenak, kemudian barulah ia mendekatinya, ia pegang punda orang dan berkata dengan suara lembut, bangunlah kau. Sudahkah kini kau ingat siapa adanya dirimu ini? Pemuda itu menurut dan berdiri. Belum. Yang kuingat ialah benar-benar aku sudah membunuh ayah sahurnya kemudian. Tetapi bila ku bilang tidak membunuhnya, pasti kau tidak membunuhnya, kau percaya tidak? Nah, biar ku tunjukkan sesuatu padamu, ujar gadis itu. Lalu ia mengambil pit dan kertas di atas meja itu, alat tulis itu bekerja cepat, tidak antara lama, sebuah lukisan pemandangan alam sudah selesai di gambarnya. Lukisan itu menunjukkan pemandangan sebuah puncak yang menonjol di tepi jalan yang berliku-liku dan di bawahnya adalah lembah dengan lereng-lereng gunung yang curam. Lihatlah sekarang, kau kenal tidak tempat ini? Tanya Wan Lian sesudah menyelesaikan lukisannya. Pemuda itu bersuara heran. Hi, ya, tempat itu aku mengenal betul dan seperti pernah bertempat tinggal di sana, katanya cepat. Dan ketika Wan Lian mengerjakan pitnya lagi, ia menambahi pula dua pohon cemara di antara puncak gunung yang menonjol itu, di bawah pohon diberinya pula sebuah rumah petak. Salah, kau salah melukisnya, seru si pemuda tiba-tiba, rumah itu dekat pohon cemara sebelah kanan dan bukan di tengah-tengah kedua pohon itu. Betul kau, sahut si gadis. Tempat ini kau lebih hapal daripada diriku. Sengaja ku bikin kesalahan sedikit, tetapi kau segera mengetahuinya. Dalam pada itu si pemuda sudah mengambil tempat duduk sambil menunjang janggut, Wan Lian tak urus padanya, ia melukis terus, ia menambahi lukisannya tadi dengan dua orang tua di depan rumah itu, yaitu si orang tua berparas merah dan si kakek hitam kurus. Wan Lian adalah putri seniman Boh Piki yang yang terkenal, bakat ilmu sastra dan seni lukisnya diperoleh dari keturunan orang tuanya, dengan sendirinya lukisannya bagus luar biasa. Dan setelah selesai semuanya, ia menggoyang bundak si pemuda dan berkata padanya, lihatlah kini yang lebih jelas, siapakah di antaranya ialah ayahmu. Waktu pemuda itu mementang matanya lebar-lebar, seketika ia pun melompat bangun begitu melihat lukisan itu. Tenang, jangan gugup ujar Wan Lian. Wajah pemuda itu berubah hebat, ia berdiri tegak bagaikan patung di samping lukisan itu. Lama dan lama sekali, mendadak ia menunjuk pada si orang tua berparas merah dalam lukisan itu dan berteriak, orang inilah yang telah kubunuh. Apakah dia ayahmu tanya Wan Lian? Seperti betul, tetapi juga seperti bukan, sahut pemuda itu tak lancar. Mana boleh jadi ujar si gadis? Ya, sebab orang ini seperti lebih dekat hubungannya dengan diriku, kata si pemuda pula sembari menunjuk si orang tua hitam kurus. Tetapi asal aku melihat wajahnya. Lantas timbul semacam perasaanku yang jemu tak terkatakan padanya, tetapi merasa juga kasihan padanya. Sudahlah, singkirkan lukisan itu, aku tak ingin lagi melihatnya dan tak hendak mengingatnya pula. Nona boh, Kera bagaimana kau bisa mengenal mereka? Dari manakah seperti tahu juga urusanku yang telah lampau itu? Wan Lian memegang tangan orang pelahan, dengan suara lembut ia mengatakan bagai kakak berkata kepada seng adik, janganlah kau menyangkat telah membunuh ayahmu lagi. Tetapi sebenarnya tidak kau lakukan. Kau tak mau mengingat kembali pada orang tua hitam kurus itu, tetapi sebenarnya tak pernah kau lupa padanya. Dalam mimpimu yang buruk tadi, biri-biri tua yang kau ceritakan itu melambangkan dia dan anak biri-biri melambangkan kau sendiri, hari mau bersayap adalah orang tua paras merah itu. Sebab kau menahan diri tak mau memikirkannya, maka mereka telah muncul dalam wujud lain dalam mimpimu itu, dan batu yang kau sambitkan itu mungkin adalah senjata rahasiamu. Jika begitu, pohon kui yang patah tertiup angin dan daliarnya yang mengenai hidungku, kira bagaimana memecahkannya tanya si pemuda. Pohon kui melambangkan juga si orang tua hitam kurus itu, nama sebenarnya kui Tianlan, apakah kau tak mengetahuinya kata Wan Lian? Mungkinkah cinta padanya tetapi juga benci padanya, maka ia mirip biri-biri yang ramah taman, dan seperti pohon kui yang patah tertiup angin. Mengenai dahan pohon yang menimpa hidungmu itu tiada sangkut pautnya dengan ramalan mimpimu, itu disebabkan Fopepek mengkilik-kilik lubang hidungmu dan menimbulkan khayalan dalam impianmu. Pemuda itu termangu-mangu oleh penjelasan si gadis, lewat sejenak kemudian tiba-tiba ia menangis terguguk-guguk lagi. Kecuali kau membawaku menemui orang tua paras merah itu, bila tidak, tak bisa ku percaya bahwa dia tidak terbunuh olehku, katanya kemudian. Wan Lian mengerutkan kening oleh permintaan orang, ia berpikir, akhirnya ia mengambil keputusan dan berkata, baiklah, aku akan membawamu pergi menemuinya. Meski ia tidak yakin bisa menemukan ayah orang, tetapi asal bisa menyembuhkan penyakitnya, segala jalan hendak ditempuhnya. Sebulan kemudian, di jalanan Kiantu yang curam tertampak pula tiga orang pria dan wanita pengelana berada di puncak Kiamko itu, mereka adalah Leng Bwe Hong, Bohuan Lian dan si pemuda baju kuning. Setelah mengobrak abrik istana Ping Song di Kun Bing, Li Jiak Sim memperkirakan gerakan pemberontakan Gose Mkwi segera akan dilancarkan, maka pada hari kedua sesudah mereka semua lolos dari bahaya, bersama orang-orangnya ia pun kembali ke pangkalannya. Fo Jing Chu dan Lao Ye Wu Hong telah menerima ajakan Li Jiak Sim untuk ikut serta, hanya Leng Bwe Hong bertiga saja yang tetap ingin melanjutkan rencana mereka untuk menyembuhkan penyakit si pemuda baju kuning itu. Sebelum mereka berangkat, Jing Chu telah berpesan pada Bohuan Lian, Nak, sejak ayahmu meninggal, belasan tahun Mi kita selalu berdampingan bagai ayah dan anak, tetapi ayah dan anak ada kalanya harus berpisah juga. Pemuda baju kuning itu adalah seperti batu giyok yang belum diasah, apabila suatu ketika daya ingatnya sudah pulih kembali, pasti ia akan memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang, apalagi pemuda itu selalu mengunjuk hati yang jujur dan martabati yang tinggi meski dalam keadaan tak ingat asal-lusul diri sendiri, maka hendaklah kau menjaganya baik-baik. Setelah itu, orang tua ini memberi petunjuk-petunjuk pula seperlunya yang bersangkutan dengan penyakit hilang ingatan, kemudian barulah mereka berpisah. Di lain pihak, Diam Diam Lao Ye Wu Hong juga sedang memberi salam perpisahan pada Leng Bwe Hong. Begitu bantuanmu pada nonaboh untuk menyembuhkan pemuda itu sudah berhasil, harapkah segera kembali, demikian katanya. Dengan suara berat. Ku harap pada suatu hari bisa bersama-sama melihat arus Cipong Kang denganmu untuk mengenangkan kejadian yang telah hanyut terbawa gelombang ombak sungai itu. Aku tidak hilang ingatan seperti pemuda baju kuning itu, dan aku tidak lupa hal-hal yang dulu ya, pada suatu hari pastilah akan kukatakan padamu. Demikian sahut Bwe Hong setelah tertegun sejenak. Metu Ye Wu Hong berkaca-kaca, ia diam terharu, akhirnya berpisahlah mereka dengan perasaan berat. Sama halnya Boh Wan Lian harus berpisah juga dengan orang tua yang paling dicintainya selama hidup itu. Hanya sesudah berpisah dari Fo Jing Chu, Boh Wan Lian bergembira Ria segera sesudah jalan berendeng dengan pemuda baju kuning, makin hari gadis ini pun bertambah lincah dan masak, sinar asmara sudah menyapu bersih awan gelap riwayat hidupnya yang selama ini merundung perasaannya. Sebaliknya Bwe Hong masih merasa kesal dan berduka, tatkala dalam penjara air hampir-hampir saja ia berkata terus terang siapakah dia sebenarnya, dan waktu berpisah, hampir-hampir juga ia mengaku kejadian-kejadian yang telah silam pada Ye Wu Hong. Tetapi ia masih bisa menahannya, ia suka pada wataknya sendiri yang kepala batu, namun kini timbul juga penyesalannya, pada wataknya sendiri yang terlalu kukuh itu. Begitulah, maka sepanjang jalan ia hanya mengikut di belakang Wan Lian dan si pemuda baju kuning. Diam-diam Bwe Hong tertawa sendiri dengan tugasnya yang aneh ini bila menyaksikan muda-mudi yang berjalan berendeng di depannya itu, ia diminta oleh Fo Jing Chu dan Li Jiak Sim untuk melindungi Bo Wan Lian yang mendampingi si pemuda baju kuning karena kuatir sewaktu-waktu pemuda ini bisa mencelakai si gadis bila tengah malam penyakitnya kumat terus berkeliaran tanpa ingat dirinya sendiri. Namun bila menyaksikan betapa kasih sayang kedua muda-mudi di depannya sekarang ini, sekalipun si pemuda lupa daratan tak. Kenal siapapun di jagad ini, rasanya kata-kata bahwa Wan Lian pasti akan diturutinya juga, demikian pikir Bwe Hong. Dan nyatanya sepanjang jalan daya ingat pemuda ini makin hari makin jernih hingga selama itu tiada terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Hari itu lewat lohor, mereka sudah sampai puncak teratas Kiam Kok. Nampak tempat ini, sorot mata pemuda baju kuning jelalatan, ia menghalau semua rintangan di jalan dan dengan cepat dan hafal sekali ia telah menemukan rumah petak di bawah kedua pohon cemara itu. Ia menerobos masuk, tetapi tiada seorang pun di dalam rumah itu, ia merabad benda-benda yang tertinggal di situ, yakni sebuah bangku dan sebuah meja, di dinding tergantung sebuah gendawa dengan anak pepanahnya, tampaknya ia begitu sayang pada benda-benda itu. Tiba-tiba ia menangis tergerung-gerung terus berlari keluar. Disinilah, ya, disinilah aku telah membunuh ayahku, demikian ia berteriak sembari menunjuk jurang yang curam di bawahnya. Kini aku sudah ingat, aku dibesarkan di rumah ini, orang tua hitam kurus yang kau lukis itu telah mengajarkan ilmu silat padaku, mula-mula ia adalah ayahku, tetapi kemudian mendadak berubah bukan lagi. Lian Cici, kini aku sudah berada di sini, lekaslah, lekas kau ceritakan seseorang keluarga ku. Tadinya Wan Lian menyangka setelah sampai di tempat pemuda itu dibesarkan, tentu ia akan ingat kembali segala apa yang lalu, siapa tahu orang masih tetap lupa ingatan. Dan ketika Wan Lian ragu-ragu, mendadak leng B.W.E. Hong mendekati sambil menunjuk jauh ke bawah lembah gunung sana. Ternyata tempat yang ditunjuk itu kelihatan ada berkelipnya api, kalau matuh, tidak terlatih tentu tak akan melihatnya. Dan kalau ada api tentu di sana ada rumah tinggal, demikianlah pikir B.W.E. Hong. Ketika ia melongo ke dalam jurang yang curam dan gelap itu, tiba-tiba terbayang olehnya pengalaman di Hun Kang. Tempo hari di mana dalam pergulatan dengan Chow Chiao Lem, mereka telah terjerumus ke dalam jurang, tetapi kesemuanya tiada yang tewas. Meski keadaan Ichiam Ko ini jauh lebih curam daripada Hun Kang, tetapi kalau berilmu silat tinggi, dan ada orang yang membantunya, rasanya tak akan terbinasa apabila jatuh ke bawah. Karena pikiran itu ia berpaling, dilihatnya si pemuda baju kuning masih terseduh sedang dengan semangat lesu. Sementara kau jaga dia, aku akan mencoba turun melihatnya ke sana, demikian ia berpesan pada Wan Lian. Habis itu, kedua tangannya dipentang dan segera ia melompat ke bawah jurang. Sebelum meloncat turun, Leng B.W.E. Hong sudah mengincar dengan baik sebuah batu cadas yang menonjol keluar di tebing jurang itu, maka dengan ginkang atau ilmu mengentengkan tubuhnya yang tinggi itu segera ia meloncat turun, setibanya di atas batu menonjol yang sudah diincarnya itu ia terus menutul dengan kakinya, kemudian melompat lagi ke bawah dengan berganti gerakan pada batu cadas yang lain dan begitulah seterusnya, maka beruntun belasan kali gerakan menutul pada batu cadas itu, akhirnya ia bisa menancapkan kaki dengan selamat di lembah gunung. Di bawah sana ternyata penuh batu-batu aneh yang berserakan di sana-sini sehingga jalan menjadi tak rata, ia menyalakan api memeriksa keadaan sekitarnya, tetapi tiada sesuatu yang luar biasa. Dan selagi ia hendak menuju ke tempat di mana terdapat sinar api tadi, tiba-tiba didengarnya ada sambaran angin tajam dari samping. Leng Bwe Hang sudah kawakan berkelana di Kangau dan sudah banyak mengalami pertempuran besar, maka sedikit mengegos saja, angi atau senjata rahasia yang menyambar datang itu sudah dilakannya, tetapi api yang dia nyalakan di tangan itu pun padam. Keruan ia terkejut, ia lemparkan puntung api itu. Sementara angin tajam sudah berkesur lagi, bahkan membawa suara mendenging yang kencang, suatu tanda. Betapa keras sambaran senjata rahasia ini. Dengan mendengar suara angin Bwe Hang sudah tahu dari arah mana datangnya serangan, maka sedikit ia menggeser tubuh maka sebuah henggi segera lewat dekat pinggangnya. Dalam pada itu ia gusar juga oleh serangan yang berulang-ulang itu, sekali ia mengayun tangannya ke depan, ia sampuk jatuh senjata rahasia kedua yang sudah menyusul tiba itu, berbareng itu ia angkat tangan yang lain ke atas, maka senjata rahasia ketiga pun dapat ditangkapnya. Waktu Bwe Hang meremas-remas senjata rahasia itu, ia merasa bentuknya bundar kecil dan di tengahnya berlubang seperti anting-anting. Siapakah kau segera pula Leng Bwe Hang membentak? Membokong dari tempat gelap, apakah ini perbuatan seorang jantan? Bangsat, tiba-tiba satu suara berat menyambut dengan seram dari kejauhan. Mencelakai orang di malam gelap masih berani bicara tentang kejantanan? Fui, nih, coba kau sambut lagi tiga buah ini. Dan belum lenyap suaranya, tahu-tahu tiga buah hemgi menyambar pula. Kembali Leng Bwe Hang menggunakan kera mendengar suara angin membedakan arah serangan untuk menghindarkan diri. Tetapi tahu-tahu menyambar dari sebelah kanan. Keruan saja Bwe Hang tertipu, ia bisa menghindarkan sebuah, sedang dua buah lainnya telah mengenai hiatu atau jalan darah tubuhnya dengan tepat. Baiknya lewakang Leng Bwe Hang sudah sampai puncaknya, pada waktu menangkap senjata rahasia orang tadi, segera ia tahu orang ini adalah seorang jagoan, maka ia sudah siap sedia. Begitu luput menangkap PMG orang segera jalan darah tubuhnya ia tutup semua, walaupun begitu, tidak urung ia merasa sakit juga di tempat yang tertoto itu hingga ia bersuara kesakitan. Pada saat itu juga, dengan cepat dari tengah semak-semak yang rindang tiba-tiba melompat keluar seorang berbaju. Hitam, agaknya disangkanya Leng Bwe Hang sudah roboh terkena senjata rahasianya. Bangsat celurut, sekarang baru kau rasakan lihainya nyonya besarmu ini, demikian kata orang itu sambil mencaci maki. Siapa tahu, rasa sakit Bwe Hang tadi hanya sekejap saja dan sama sekali tak terluka, ia menjadi gemas oleh kekejian musuh, kini tiba-tiba nampak munculnya orang, keruan ia tak sungkan-sungkan lagi, tiga buah senjata rahasianya yang istimewa, Tian San Sin Bong, bagai kilat lantas menyambar. Nih, biar kau tua bangka ini pun merasakan lihainya tuan besarmu, demikian ia pun balas membentak. Ketika mendadak nampak tiga sinar hitam ke emas-emasan menyambar dari depan, cepat sekali orang itu yang ternyata seorang nenek tua sedikit mengegos berbareng pedangnya mi nyampuk ke depan, maka terdengarlah suara nyaring diikuti meletiknya lelatu api, menyusul dengan berdiri pada sebelah kaki, tubuhnya sedikit mendoyong ke belakang menggunakan gerakan Tian Pan Kyo atau jembatan papan besi, ia bermaksud menghindarkan dua sinbong yang lain. Tak terduga kereng BWE Hang melepas MGI juga sangat aneh, tiga buah sinbong menyambar beruntun, kedengarannya susul menyusul satu sama lain. Tetapi sial bagi si nenek, sinbong pertama bisa dihindari, kecepatan sinbong kedua seperti agak lambat, tetapi begitu sampai di atas kepalanya, tahu-tahu sinbong ketiga sudah menyambar tiba secepat kilat hingga membentur sinbong kedua itu. Tat kala itu si nenek lagi menggunakan kepandainya yang mengagumkan dengan badan mendoyong dan berdiri dengan sebelah kaki, ia sedikit berputar hingga tempatnya sudah menggeser. Namun begitu sinbong ketiga masih tetap mengenai kain ikat kepalanya hingga terbang dan rambutnya yang ubanan terurai. Sungguh berbahaya, demikian kata si nenek diam-diam setelah berdiri kembali. Waktu ia periksa senjatanya, ia lihat pedang itat tergumpil oleh benturan sinbong tadi. Lah terkejut, belum pernah selama hidupnya bertemu lawan setanggul ini, ia curiga juga kalau-kalau orang datang hendak menuntut balas. Karena itu, ketika tubuhnya bergerak, bagai elang ia menubruk Leng Bwe Hang dari atas sambil pedangnya membacok, ia menyerang dengan ilmu pedang Gohim Kiam Hoat yang sangat lihai. Di lain pihak segera Leng Bwe Hang melolos pedang juga, ia tahu akan bahaya serangan si nenek dari atas itu, lekas ia memutar sedikit dan melompat mundur, namun belum sempat ia menancapkan kaki dengan baik tahu-tahu telah terdengar suara bret, lengan bajunya ternyata sudah tersambar ujung pedang orang. Tentu saja Bwe Hang menjadi besar, begitu bergerak, sekali putar ia menyabet dengan pedangnya secepat kilat sehingga kedua senjata saling bentur dan terpental mundur. Kedua orang sama-sama tergetar dan tangan kesemutan. Sayang pedang Ye Uliong Kiam sudah kuberikan pada Law Ye Uho, bila tidak, pasti senjatanya sudah terkuning, demikian pikir Leng Bwe Hang. Sebaliknya si nenek juga sedang berpikir, sayang Gohim Kiam Hoat yang ku keluarkan tadi tidak disertai perubahan di tengah jalan, kalau tidak, tentu rubuhnya sudah berkenalan dengan pedangku. Nyata si orang tua ini tidak tahu bahwa Leng Bwe Hang adalah ahli waris Tian San Kiam Hoat. Berhenti dulu, siapakah kau sebenarnya bentak Bwe Hang pula sambil menarik senjata dan membalik badan. Namun nenek itu hanya menjengek, ia tak menggubris orang, beruntun ia melontarkan serangan-serangan yang berbahaya pula. Aku menghormatimu yang lebih tua, apakah kau kira ku takut padamu? kata Bwe Hang Gusar. Kalau tua, mau apa sahut nenek itu sengit? Berbareng pedangnya menyambar terlebih kencang hingga Bwe Hang terkurung dalam lingkaran sinar pedangnya. Bwe Hang tak sabar lagi, ia mainkan Tian San Kiam Hoat yang hebat, ia kenal ilmu pedang Gohim Kiam Hoat orang yang mengutamakan menyerang dari atas dan selalu menindih senjata lawan ke bawah, bila musuh hendak merubah kedudukan, segera kesempatan itu tidak hulunya menyerang lagi. Dan justru ilmu pedang Leng Bwe Hang berlawanan dengan ilmu pedang si nenek, tiap-tiap gerak serangannya selalu dari bawah ke atas untuk mencari tempat luang musuh dan setiap serangannya adalah tipu mematikan dari Tian San Kiam Hoat yang lihai. Memangnya Tian San Kiam Hoat ini adalah himpunan inti sari berbagai ilmu pedang aliran lain hingga susah dirabah perubahannya dan tepat sekali dipakai mengatasi Gohim Kiam Hoat orang. Namun nenek itu ternyata sangat tulet, meski ilmu pedangnya kalah liai, namun kalau dalam sekejap Bwe Hang hendak mengalahkannya juga sulit. Begitulah mereka saling rangsek dengan hebatnya hingga dalam waktu singkat sudah ratusan jurus mereka bergeberak, dan baru saja Bwe Hang mematahkan sekali serangan lawan terus hendak melontarkan serangan balasan, tiba-tiba dari atas gunung melayang turun dua bayangan orang. Kau sedang berkelahi dengan siapa? Leng Tai Hiap demikian seru seorang di antaranya dari jauh. Nona boh, kalian sudah datang juga sahut Bwe Hang? Nih, di sini ada seorang tua gila, kalian jangan mendekat dulu, biar ku bereskan dia. Rupanya ia khawatir senjata rahasia nenek tua ini terlalu lihai hingga wanlian mungkin dicelakainya. Pengah Bwe Hang berbicara, serangan si nenek malah bertambah gencar dan balasan serangan berbahaya dilontarkan pula. Tiba-tiba ia mengubah serangan lagi dengan tipu soan hang so yap atau angin puyuh menyapu daun, begitu pedangnya menyambar dari atas, mendadak ia menggeser dan menyabet kaki Bwe Hang, tipu serangan ini. Sangat berbahaya lagi keji, terpaksa Bwe Hang menarik pedang menjaga diri. Tetapi gerak tipu berbahaya si nenek itu ternyata pancingan belaka, ketika Bwe Hang menarik pedang buat menangkis, dengan cepat ia malah melompat pergi beberapa tombak jauhnya. Ada dendam apakah kami dengan kalian bangsat keparat ini hingga berulang kali telah mengacau ke sini demikian bentaknya tiba-tiba. Apakah kamu ingin keroyokan? Segera kami ada yang melayani juga. Bila berani bolahlah coba mengejarku. Mendengar kata-katanya mengandung maksud tuduhan tertentu, segera Bwe Hang memburu maju cepat. Lau Popo, nyonya tua, kami bukan orang jahat, sukalah kau menerangkan maksud perkataanmu tadi, katanya. Dalam pada itu si pemuda baju kuning sudah mendatangi juga. Siapakah yang sedang kau ajak bicara? Inilah aku datang demikian ia berteriak. Sekonyong-konyong nenek itu membalikan tubuh dan mengangkat senjata, Bwe Hang menyangka orang hendak menyerang pula, maka ia mendahului menusuk. Tak terduga nenek itu hanya berdiri tegak bagai patung, pedangnya yang terangkat itu berhenti di tengah dada, lekas Bwe Hang menarik kembali serangan itu. Oh, kiranya kau, anakku tiba-tiba nenek tua itu berseru. Sebenarnya, Wan Lian bersama pemuda baju kuning itu berada di atas puncak Kiam Kok, tetapi karena sudah lama Leng Bwe Hang pergi belum nampak kembali, lalu pemuda itu diajaknya ikut turun ke bawah. Berkat bantuan pemuda itu, meski harus merayap hati-hati tidak seperti ilmu mengentengkan tubuh Bwe Hang, namun akhirnya mereka bisa turun ke bawah dengan selamat. Waktu itu si pemuda lagi jalan berendeng dengan bawah Wan Lian dan sedang mendekati Leng Bwe Hang. Ketika mendadak mendengar seruan, Oh, anakku tubuh pemuda itu seketika tergetar, ia meninggalkan Wan Lian dan berlari. Mendekat secepat terbang, lekas Bwe Hang menyingkir memberi jalan, dan pemuda itu lantas menubruk ke depan. Tiba-tiba senjata si nenek jatuh ke tanah, ia mengulur kedua tangannya menanggapi tubuh si pemuda itu terus dirangkul rat-rat. Oh, anakku, sudah sekian lamanya kau pergi, apakah kau tidak merindukan kami? kata si nenek setengah meratap sambil air matanya berlinang-linang. Pertemuan kembali ibu dan anak, rasanya sudah terpisah berabad-abad. Lama dan lama sekali, barulah si pemuda baju kuning itu berbangkit. Sementara itu Wan Lian sudah mendekatinya, ia tersenyum menahan air matah, terharu. Inilah nona boh Wan Lian. Lihatlah, bu, ia baik sekali, kata si pemuda tiba-tiba. Apakah kau datang bersama anakku, nona? Sungguh banyak terima kasih padamu, kata si nenek sambil memegang tangan Wan Lian. Bekbo, bibi, kini ia sudah jernih kembali ingatannya, bolehlah kau ajak kembali dia, sahut si gadis. Baiklah, bawalah aku menemui ayah, mari kalian pun ikut kata pemuda baju kuning. Hi, ibu, apakah orang tua berparas merah itulah ayah? Apakah tempoh hari aku tidak membunuhnya? Oh, tidak, tentu tidak. Marilah kau menemuinya dulu, katanya pula setengah meratap dengan air matah berlinang, Oh, Tuhan mengapa sedemikian hebat penderitaan kami. Bekbo, bibi, pedangmu kata Wan Lian kemudian sesudah menjemput pedang orang yang jatuh tadi. Dan barulah nenek itu tenang kembali. Ya, aku harus membawa kalian kembali, aku khawatir penjahat itu akan datang lagi katanya kemudian. Dalam pada itu Leng B.W.E. Hong telah maju buat memberi hormat dan menyebut si nenek sebagai angkatan lebih tua serta berulang-ulang ia minta maaf. Ha, kiranya kita adalah golongan sendiri, aku telah salah raba, kata nenek itu sambil tepuk-tepuk pundak B.W.E. Hong. Ilmu pedangmu bagus sekali, malam nanti masih mengharapkan bantuanmu. Bekbo, ada urusan apa tinggal perintah saja, aku yang muda tentu akan melakukan sebisanya, kata B.W.E. Hong. Ayahnya terluka parah, sudah lebih tiga bulan aku merawatnya di sini, kata pula si nenek sambil menunjuk pemuda baju kuning. Tempat ini sangat rahasia, tetapi entah mengapa, paling akhir ini seringkah kedatangan orang asing, dengan senjata rahasiaku Kim Goan, aku pernah menakuti beberapa orang yang datang itu, tetapi asal aku turun tangan, orang-orang itu segera, angkat kaki, sehingga tidak tahu kawan atau lawan, di lembah gunung sana juga sering terdapat tanda-tanda dan isyarat-isyarat. Penjahat yang Bekbo katakan tadi apakah termasuk orang-orang itu, tanya B.W.E. Hong. Bukan, sahut si nenek. Orang-orang itu seperti bukan dari satu komplotan, tiap kali tentu ada satu-dua orang tergolong cabang atas, bukan anjing dan alat-alat pemerintah. Kalau begitu, penjahat-penjahat itu apakah satu komplotan tertentu? Tanya pula B.W.E. Hong. Tetapi dua malam terakhir ini agak berlainan, ternyata ada juga pengawal kerajaan yang berkunjung ke lembah sunyi ini, kata si nenek. Pengawal kerajaan Wan Lian heran, ah, boleh jadi mereka mengira Kwi Lociampua masih hidup? Maka telah datang pula menyelidikinya, atau mungkin juga buat mencari empat kawan mereka yang dulu. Bersama empat pengawal kerajaan itu, kini ia sudah bersemayam di sini untuk selama-lamanya, kata si nenek sedih dengan suara terputus-putus. Dalam pada itu, tiba-tiba si pemuda menangis menggerung-gerung, ya, ya, kini aku telah ingat, Kwi Kwi. Iyalah ayah angkatmu, selas si nenek cepat. Pemuda itu tertegun, tanpa berkedip ia memandang orang tua itu. Si nenek menyekair matu yang meleleh di pipi pemuda itu dengan lengan bajunya. Tentang kejadian ini, biarlah nanti ayahmu yang menceritakan, katanya kemudian. Setelah itu, ia berkata pula kepada Leng B.W.E. Hong, malam kemarin dulu, ada beberapa pengawal kerajaan yang ternyata dapat mencari ke rumah batu kami itu. Malam pertama bersama murid ayahnya, kami dapat membuat mereka ngacir. Malam kedua mereka datang lagi. Karena kurang hati-hati, Tio Kun terkena sebatang anak panah dan terluka tangan kirinya, beruntung hanya luka enteng saja. Oh, ya, aku lupa memberitahukan, Tio Kun ialah adik perempuannya. Aku kenal putrimu, ia cantik sekali, kata Wan Lian. Ya, aku si tua bangka betul-betul sudah pikun, waktu Nona bercerita tentang kejadian tempoh hari itu, seharusnya aku sudah mengetahuinya, kata si nenek sambil mengetuk batok kepalanya sendiri. Pada hari itu walaupun aku tidak berada di Kiam Kok, tetapi Tio Kun menceritakan bahwa ada seorang tua dan seorang gadis menginap di situ dan telah membantu membinasakan beberapa pengawal itu. Dan gadis itu tentu adalah Nona. Wan Lian mengangguk membenarkan. Dan orang tua itu ialah pamanku Fo Jing Chu, katanya. Ha, kiranya adalah tabib sakti zaman ini follow Sian Sing yang dikagumi semua orang gagah dari segala golongan, si bu Kekiam Fo Jing Chu, kata si nenek tak terduga. Malam itu kalau tiada kalian, ayah angkatnya entah akan merasakan siksaan dan hinaan apa dari musuh sebelum tewas. Tiba-tiba, si nenek dengan satu gerakan cepat memburu maju. Para penjahat itu ternyata sudah datang lagi katanya. Dengan cepat BWE Hang mengikuti orang melewati satu lereng bukit, segera mereka mendengar suara-suara bentakan. Waktu mereka memandang, terlihat sesosok bayangan hitam berperawakan tegap sedang menghadapi dua jago pengawal dengan payah sekali. Tanpa pikir lagi, sekali bentak dua buah sinbong leng BWE Hang sudah mendahului Kim Go An si nenek menyambar ke depan, maka terdengar dua suara jeritan ngeri, seorang dari jago-jago pengawal itu masih hendak lari namun Kim Go An, anting-anting emas, senjata rahasia si nenek sudah terlepas dari tangannya, tetapi sayang tak mengenai sasarannya. Nenek itu lebih dulu sampai di tempat, ia lihat seorang pengawal menggelep tak tak berkutik, agaknya binasa terkena sinbong tadi. Begitu melihat BWE Hang, tidak sempat lagi berkenalan, dengan cepat si lelaki tegap itu lantas menarik tangan si nenek dan berkata, Subo, ibu guru, lekas periksa suhu dulu. Waktu semua orang ikut lelaki tegap itu masuk ke dalam rumah, maka tertampaklah sebuah tempat tidur terletak di tengah-tengah dikitari belasan patok kayu, tiga patok paling teugal sudah patah dan tercopot dari tanah. Di pembaringan itu rebah seorang tua berparas merah, di depannya menjaga seorang gadis sambil menghunus pedang. Dalam rumah itu bahkan menggeletak pula seorang pengawal kerajaan. Bagaimana tanya si nenek khawatir begitu melangkah masuk? Beruntung tidak apa-apa, dengan sekali sapu, ayah sudah dapat mempuskan keparat ini kata si gadis. Sementara itu si pemuda baju kuning sudah menerobos masuk juga ke dalam rumah. Si gadis kegirangan bercampur sedih demi mengenali pemuda ini, sambil menarik tangan si pemuda berulang-ulang ia memanggil, Koko. Pemuda itu menyahut sekali, tetapi segera ia lepaskan tangan si gadis dan dengan cepat menubruk ke atas tempat tidur dan merangkul orang tua berparas merah itu. Ayah! Oh, ayah! Kau tidak mati bukan teriaknya sambil menangis. Orang tua itu tadi terlalu banyak mengeluarkan tenaga, ia sedang istirahat mengumpulkan semangat. Waktu mendengar suara panggilan itu, tiba-tiba ia membuka matanya. Siapa bisa matikan aku? Ha, ha! Kiranya kau telah kembali teriaknya keras dan matanya bersinar girang, tiba-tiba ia melompat, tetapi sekonyong-konyong pula ia jatuh ke atas tempat tidurnya dan tak sadarkan diri. Si nenek sangat terkejut, tetapi Boh Wan Lian sudah mendahului di depannya, ia memeriksa nadi orang tua itu. Bekbo, katanya kemudian, ia segera akan siuman. Kembali, kalian tak usah khawatir, ia hanya terlalu girang, maka sementara telah pingsan. Gadis yang menghunus pedang tadi sementara telah menyimpan kembali senjatanya, ia menarik-narik tangan Boh Wan Lian dan mengaturkan terima kasih. Cici, masih ingatkah padaku? Terima kasih, sudah dua kali kau membantu dan menolong kami, katanya. Harap jangan sungkan lagi, sahut Wan Lian. Agaknya lopek, paman, sakit Piansui, mati separuh badan, dan tadi telah bertempur seru dengan musuh, bukan? Tidak begitu seru, kata si gadis sambil menuding tubuh yang menggeletak itu. Bangsat ini telah menubruk ayah, tetapi tertahan sedikit oleh kagak-cagak kayu itu, segera dengan sebelah sikunya menahan tubuh, sekonyong-konyong ayah mengayun kaki hingga tiga cagak kayu kena disapu putus, penjahat itu pun terjungkal dan segera mampus. Ilmu serangan bagian bawah orang tua ini sungguh hebat sekali, tak heran kalau dahulu kuitianlan terluka oleh kakinya yang liai ini demikian pikir B.W.E. Hang diam-diam. Tak lama kemudian betul juga si orang tua itu pelahan-lahan telah sadar kembali, ia merangkul dan mengamat-amati si pemuda baju kuning. Orang-orang dalam rumah sama menahan napas saking terharunya, metuan lian ikut mengembeng basah. Ayah, dapatkah kau menceritakan asal usulku? Kata pemuda baju kuning dengan suara rendah sesudah agak lama. Wajah si orang tua berubah pucat demi mendengar permintaan itu. Mintalah ibumu yang menceritakannya dahulu, mana yang kurang biarlah nanti aku yang menambahkan, sahutnya kemudian. Maka dengan suara tak lancar dan tangan sedikit gemetar, si nenek memegang tubuh pemuda itu dan bercerita, namamu ialah Ciyok Tiong Bing. Tidak, harus dipanggil Kui Tiong Bing, potong si kakek tiba-tiba. Karena kata-kata itu, mendadak si nenek melototkan matanya. Aku hanya ingin dia ingat baik-baik pada ayah angkatnya, kata si kakek mencoba menerangkan. Nenek itu menghela napas, ia mencoba menenangkan diri, setelah itu barulah ia menyambung ceritanya. Dan ayahmu bernama Ciyok Tia Sing, dia dan Kui Tian Lan murid dari engkong luarmu, demikian si nenek meneruskan. Kui Tian Lan adalah Su Heng dan ia adalah Sute-nya. Pada 50 tahun yang lalu engkong luarmu itu terkenal dengan nama Cuan Tiong Tai Hiap Jap Hun San dan aku adalah putri tunggalnya. Engkongmu tak mempunyai anak laki-laki, maka kakak beradik seperguruan ini dianggap seperti anaknya. Aku belajar silat bersama mereka, maka soal adat istiadat laki-laki perempuan tak banyak diperhatikan. Hubungan kakak adik seperguruan mereka sangat rapat dan akur sekali, hanya saja Tian Sing berwatak keras dan berangasan, sebaliknya Tian Lan sabar dan tenang. Aku dan mereka seperti saudara sekandung saja, tetapi meski Tian Sing berwatak keras, aku malahan bisa lebih cocok. Sesudah kami mulai dewasa, pada suatu hari engkongmu secara diam-diam telah bertanya padaku, bahwa sudah waktunya aku berumah, tangga, maka perlu mengatakan terus terang, siapa di antara miteka berdua yang ku penujui? Karena cerita ini, si kakek paras merah itu terenganga. Bagian cerita ini belum pernah ku dengar darimu katanya kepada si nenek. Waktu engkongmu bertanya padaku, aku baru sebesar nonawan lian, coba pikir, seorang gadis bagaimana berani menjawab, demikian si nenek melanjutkan. Tetapi engkongmu menggumam dan berkata sendiri, Tian Lan orangnya tulus dan karena perkataannya itu tak tahan lagi aku menyeletuk, ya, sebab terlalu tulus, maka dalam usia masih muda sudah mirip seorang kakek-kakek, engkongmu berkata pula, sebaliknya Tian Sing berwatak keras, dan kataku, hanya ini saja yang kurang baik maka tertawalah engkongmu terbahak-bahak, katanya, mereka kakak adik seperguruan, berturut-turut justru dalam beberapa hari ini sama-sama mengajukan lamaran padaku. Aku sedang susah mengambil keputusan, tetapi kini sudah terang, kau sendiri telah mengatakannya, keruan saja aku menjadi malu dan segera berlari pergi. Besoknya engkongmu lantas menerima lamaran Tian Sing. Mendengar sampai di sini si kakek itu tertawa lebar, tampaknya sangat gembira. Tetapi si nenek sebaliknya berwajah muram, dengan menghelana pasia melanjutkan pula, tidak seberapa lama, aku lantas menikah dengan ayahmu, dan tahun kedua lahirlah kau dan diberi nama Tiong Bing. Seng waktu lewat dengan cepat dan selama itu kami hidup rukun dan bahagia. Dalam sekejap saja enam tahun sudah berlalu, waktu itu usia Tian Lan sudah lebih 30 tahun, tetapi ia masih tetap membujang. Kami semua tinggal serumah di tempat tengkongmu dan masih tetap akur seperti saudara. Pernah ayahmu bertanya padanya mengapa masih belum mau menikah, ia tidak menjawab. Tetapi aku bisa menerkap pikirannya, namun tidak enak untuk diutarakan, tak pernah aku mengucapkan sepatah katapun perkataan yang menusuk perasaannya. Sebaliknya ia pun tidak merasa benci dan dendam padaku. Ketika kami menikah, pasukan Boan Jing sudah lama masuk ke pedalaman, tetapi karena kami terpencil di sucuan, sedang provinsi ini menjadi bumi Tiohian Tiong, kami tidak banyak mengetahui kejadian di luar. Kemudian sesudah Tiohian Tiong tewas, bawahan Sangkobong dan Litingkok masih tetap menduduki sucuan, pasukan Boan masih repot mengamankan daerah tengah, maka tidak sempat menggempur ke selatan. Kami seperti tinggal di suatu dunia luar yang tidak mengetahui apa-apa. Baru pada waktu kau berumur lima tahun, pemerintah Boan mulai menyerang sucuan, asal leluhau rayahmu berada di daerah selatan sucuan, maka ayahmu hendak pulang menjemput familinya mengungsi ke daerah utara. Waktu itu aku sudah mengandung pula dua bulan, dengan sendirinya tak bisa mengiringinya. Sebelum berangkat ia berpesan pada Tianlanto aku agar suka menjaga kami, baru setelah itu ia berangkat dengan lega. Tak terduga, belum ada setengah bulan sejak ia berangkat, pasukan Boan jing sudah membanjiri sucuan, hubungan terputus, rakyat mengungsi jauh. Engkongmu sudah berusia lanjut, karena kejadian yang sangat luar biasa itu, belum sampai pasukan Boan tiba, ia sudah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Tetapi sebelum mengkat ia masih berpesan kepada Tianlan untuk melindungi kami pergi mengungsi. Dalam masa pelarian itu, penghidupan dalam pengungsian sungguh sangat menyedihkan, kelaparan dan kehasan sudah biasa, tempat tinggal lebih-lebih susah, kadang orang banyak berjubel di suatu tempat, tempo-tempo bermalam di tempat terbuka di hutan sunyi. Tianlan ingin menghindarkan omongan iseng, dan aku justru sedang hamil sehingga tak bisa berpisah dengan dia, penderitaan lahir batin itu sungguh susah dilukiskan. Adik perempuanmu justru dilahirkan di hutan bambu yang sunyi, maka diberi nama Tio Kun. Setelah pasukan Boan memasuki sucuan, beruntun beberapa tahun terkenang dalam kancah peperangan, sudah dua tahun kami dalam pengungsian, tubuh kami sudah kurus kering, dirnana mana kami mencari ayahmu, tetapi sedikit pun tak berhasil. Belakangan, dari kawan-kawan dunia persilatan. Diperoleh kabar bahwa ayahmu sudah tewas dalam suasana huru-hara itu. Tetapi kami hanya setengah percaya saja. Penghidupan dalam pengungsian makin lama makin sulit, dengan membawa kalian berdua saudara jalan bersama. Tianlan pun sangat tidak leluasa. Waktu itu Tianlan bersama beberapa ratus petani yang masih agak sehat berkumpul dan berunding untuk pergi menggabungkan diri dengan Li Tingkok, tetapi Tianlan menguatirkan aku dan kalian berdua. Ada beberapa kawan pengungsi lantas memberitahu padanya, bahwa di tempat Li Tingkok dibentak batalion wanita dan dapat menampung keluarga para pejuang, tetapi hanya terbatas keluarga lurus pejuang saja. Kata mereka, dalam pengungsian kenapa banyak pakai adat istiadat lagi, tidaklah kamu berdua menikah saja? Bercerita sampai di sini, nenek itu memandang sekejap ke arah kakek paras merah. Teruskanlah ceritamu, kini aku sudah tahu bahwa itu bukan salahmu, kata si kakek. Usia kita sudah lanjut, soal apa yang pantang diomongkan? Biarlah di hadapan anak-anakku terangkan sekalian, kata si nenek sambil menghela nafas. Setelah itu ia melanjutkan pula ceritanya, malam itu juga Tianlan bertanya padaku, bagaimana dengan pikiranmu? Aku berpikir agak lama, kemudian baru aku menjawabnya, kabar berita Tianxing sedikit pun tiada, anak-anak pun masih kecil-kecil, dalam pengungsian selalu kelaparan dan kehasan, negara pun sudah hancur, penghidupan seperti ini betul-betul sengsara sekali, selain menggabungkan diri pada Li Tingkok, agaknya memang tiada jalan lain lagi. Kemudian Tianlan berkata pula, sebenarnya ku pandang kau dan Tianxing seperti saudara sendiri. Waktu kita masih belajar bersama, terus terang memang aku menaruh hati padamu. Tetapi sejak kau menikah, sudah lama aku matikan pikiranku itu. Untuk menghindarkan salah paham Tianxing, aku selalu menjaga agar tiada sesuatu yang dapat menimbulkan kecurigaannya, tetapi kini kita dipaksa dan mau tidak mau harus menjadi satu. Kita adalah kaum kangong, kau tidak perlu kukus soal kesucian, aku pun tidak pandang janda atau bukan, soal peradatan ini sama-sama tidak kita perhatikan, maka, adikku, biarlah kita gunakan tanah sebagai dupa dan berdoa agar Tianxing Hiantip bisa memaafkan kita. Dan karena keadaan sudah memaksa, aku dan Tianlan rela mengikat diri dalam pengungsian. Namun begitu kami pun ingin sekedar merayakannya, maka besoknya kami lantas memberitahu kawan-kawan seperjalanan, mereka semua ikut girang, mereka mencari dan mengumpulkan banyak rumput dan kulit pepohonan, bahkan beruntung dapat memburu dua ekor babi hutan, di suatu kota pedusunan yang sudah ditinggalkan penduduknya, kami menemukan satu ruangan untuk dijadikan kamar pengantin, malahan ada kawan yang menuliskan beberapa baris huruf besar sebagai tanda kebahagiaan di atas pintu. Kata mereka, selama ini kita hanya dirundung awan sedih dan kabut malang, biarlah hari ini kita bergembira, nanti sesudah Tianlan menikah, biarlah ia memimpin kita pergi pada Litingkok tak terduga, urusan memang kadang-kadang sangat kebetulan, justru pada malam itu juga, belum kami menutup pintu kamar, ayahmu sudah kembali. Kalau tidak begitu kebetulan, tentu tidak membawa kejadian belakangan ini yang menyedihkan, demikian si kakek menyambung cerita si nenek. Setelah mengangguk-angguk ia melanjutkan kembali, sesudah aku berpisah dengan ibumu dan pergi menjemput familiku, tak taunya di tengah jalan telah bertemu dengan pasukan boan, sepanjang jalan aku hanya kebat-kebit khawatir, aku selalu memilih jalan kecil saja, tak disangka sesampainya di kampung halamanku, rumahku sudah menjadi puing, familiku pun telah terbunuh semua, dalam kesedihan dan kegusaran itu, aku berniat menggabungkan diri dengan pasukan sukarela, tetapi aku merindukan anak istri pula, maka aku lantas terbatik mencarinya. Tatkala itu semua tempat tertimpa malapetaka. Yang sama, aku ikut mengungsi dengan orang banyak, kian kemari aku mencari makan sambil berusaha mencari kalian. Sudan dua tahun terlunta-lunta masih belum juga diperoleh suatu kabar kalian. Pada sore hari itu, rombongan kami pun tiba sampai di dusun di mana kalian berada. Kami menjadi heran melihat sekelompok pengungsi yang sedang bergembira, menyanyi sambil menari, kami heran dan bertanya apa yang terjadi, seseorang lantas menceritakan, katanya to aku mereka kuitianlan menikah dalam pengungsian itu. Segera aku bertanya siapa pengantin perempuannya, orang itu bilang seorang janda yang sudah mempunyai dua anak, malahan kabarnya putri Cuan Tiong Tai Hiap Jap Hun San. Mendengar itu seketika darahku mendidih, hatiku terbakar, aku membalikan tubuh lantas berlari pergi. Waktu itu aku sungguh luar biasa sedihnya karena kehilangan keluarga, pula berulang-ulang mengalami hal-hal yang tak enak, wataku yang sudah keras bertambah berangasan, aku tidak bisa memikirkan kesulitan orang lain lagi. Pikirku dengan gemas, aku menghormati Tianlan sebagai saudara-saudara sedaging, dan mempercayakan istri dan menitipkan anak. Siapa, tahu ia malahan menggunakan kesempatan pada waktu istriku dalam kesusahan untuk memaksa menikahinya. Jahanam yang berhati binatang ini betul-betul tidak bisa diampuni oleh karena kasih sayang kami suami istri yang memang baik sekali. Maka waktu mendengar kejadian itu, segera aku menguruk segala kesalahan atas diri Tianlan. Namun setelah berpikir pula, aku ragu-ragu apakah istriku juga sudah berubah. Maka malam itu tanpa berpikir lagi segera aku menyelidiki kamar pengantin mereka. Ya, aku masih ingat dengan baik malam yang seram itu, lanjut si kakek setelah berhenti sejenak. Aku poles dulu mukaku dengan hangus dan pergi ke tempat mereka, aku khawatir kalau dikenalinya. Pikirku, aku harus melihat dulu bagaimanakah sebenarnya hubungan mereka? Apabila istriku menikah karena dipaksa oleh Tianlan, aku segera akan membunuh manusia berhati binatang itu, tetapi kalau terjadi karena suka sama suka, segera aku membunuh mereka berdua. Sebenarnya aku hendak berangkat sesudah lewat tengah malam, tetapi hatiku yang panas tak tertahankan lagi. Dari jauh aku melihat para tetamu yang datang memberi selamat sudah pulang, segera aku menggunakan ilmu berjalan malam menuju ke sana, aku mendengarkan di luar kamar pengantin apa yang sedang mereka percakapkan. Tetapi karena pengintipan itu, aku dibuat lebih gusar lagi hingga dadaku hampir meledak. Istriku ternyata sudah berpesan pada anak-anak, ingat, mulai besok kalian harus memanggil Kuipepeks sebagai ayah suaranya begitu wajar, biasa saja, tiada tanda-tanda sedih atau menderita. Dan selagi aku hendak turun tangan, mendadak Tianlan telah berteriak, ada penjahat dalam gusarku, segera aku menimpukan beberapa anak panah, tetapi istriku pun mengangkat tangannya menimpukan beberapa buah hanting-hanting, itu adalah senjata rahasianya yang tunggal dan sudah dilatihnya sejak kecil. Waktu itu mimpi pun kami tidak menyangka bahwa orang itu adalah kau, kata si nenek menyambung. Selama dua tahun itu penderitaan apa saja yang sudah kau rasakan, seumpama air matah akan mengalir pun sudah tak bisa lagi karena sudah kering. Waktu itu kami menduga kau sudah meninggal, andaikan tidak juga sulit untuk bertemu. Tianlan sangat baik sekali terhadapku, setelah aku bersedia menikahinya, dengan sendirinya aku menyuruh anak-anak memanggil ayah padanya. Tak disangka-sangka mendadak kau telah datang, bahkan tanpa bertanya segera menimpukan senjata rahasia. Kami menyangka kedatangan orang jahat, maka aku telah menimputmu dengan Kim Goan. Tak usah kau terangkan lagi, kini segalanya aku sudah tahu, itu adalah salahku, kata si kakek dengan senyum sedih. Tetapi waktu itu karena amarahku sedang memuncak, pikiran sehatku sudah hilang, maka aku tak menghiraukan apa-apa lagi. Begitu Tianlan meloncat keluar, segera aku memberi. Beberapa kali serangan yang berbahaya. Tak terduga kepandayan Tianlan jauh melebihiku, hanya beberapa gebrakan segera aku tahu bukan tandingannya. Sementara itu kau pun sudah datang hendak membantunya sehingga makin menambah kegemasanku. Pikirku, bagus sekali kalian berdua telah bersatu, malam ini biarlah ku terima hinaan dan lari, nanti aku akan mencari guru lain dan belajar lagi, setelah meyakinkan kepandayan tinggi, akan ku cari kalian berdua. Bagaimanapun juga aku harus membalas sakit bati tentang dia merebut anak istriku ini. Dalam pada itu, sesudah Tianlan menghindarkan beberapa seranganku tadi, mungkin ia sudah dapat melihat pukulan-pukulan yang segolongan dengan dia, maka ia lantas berseru, siapa kati? Lekas katakan agar tidak mencelakai orang sendiri pada waktu ia berseru sebuah hanting-hantingmu telah menyambar lagi dan mengenai Sam Lihiatku, tamu-tamu yang masih ada di situ pun berbareng bantu menyerang dengan bermacam senjata rahasia. Aku diam saja tak menjawab, aku mencopot baju kuning yang kupakai, baju itu adalah buatanmu sendiri sesudah kita menikah, biasanya aku sayang memakainya, tetapi malam itu sengaja kupakai dengan maksud hendak membuat gusar kau, sayang kau tak mengenali aku. Setelah ku tanggalkan baju kuning itu, dengan ilmu tiat posan aku menyambut serangan senjata rahasia itu, tapi karena harus menghindari serangan Kim Goanmu, aku terlambat sedikit hingga terluka oleh dua panah dan darah membasai baju kuning itu. Tiba-tiba aku menggunakan baju itu untuk menutup ke atas kepala Tianlan sambil berteriak, kalau berani bunuhlah aku. Sekonyong-konyongnya jatuh terperosok ke bawah, aku membalikan tubuh dan segera berlari, lalu apa yang terjadi lagi aku tidak mengetahui. Waktu itu memang aku sudah mengenali suaramu, aku menjadi tercengang, ketika aku mendusin kembali, mana bisa tampak bayanganmu lagi, terpaksa aku menolong Tianlan, kata si nenek. Sampai di sini hati semua orang ikut merasa berat, suasana sunyi membeku. Semua ini disebabkan oleh orang katawan lian tiba-tiba sambil menghela nafas. Ya, siapapun tak bersalah, yang salah ialah perang, kata si nenek bergumam. Peperangan menghancurkan rumah tangga, menceraikan keluarga, menimbulkan salah paham dan membuat lelakon sedih. Perhitungan ini harus dicatat atas keparat bangsa Boan Chiu. Dan setelah Tianlan sadar kembali, air matanya bercucuran, kata pula si nenek melanjutkan. Sesudah lama baru ia berkata padaku, Moai Moai, kalau Tian Xing ternyata masih hidup, bagaimanapun kita harus menemukannya dan supaya kalian berkumpul kembali, tentu saja aku pun berpikir demikian, tetapi watak Tian Xing yang keras berangasan aku cukup kenal, ku kuatir urusan ini sampai mati pun ia tak akan memaafkan kami. Setelah kami tenang kembali, kami lalu berunding lagi secara mendalam. Kata Tianlan, karena sudah telanjur, terpaksa harus membuat susah padamu, biarlah kita tetap menjadi suami istri atas nama saja. Dunia terlalu luas, dalam sekejap Tian Xing susah dicari juga, penghidupan dalam pengungsian pun tak bisa diderita terus, pula kau masih dibebani dua orang anak, tiada jalan kecuali ke tempat Li Tingkok untuk menentukan nasib selanjutnya dan begitulah kami membawa rombongan pengungsi itu menuju ke pasukan Li Tingkok berada, di depan umum kami mengaku sebagai suami istri, tetapi sebenarnya hanya berhubungan secara kakak dan adik. Kinipun aku tak pantang buat bilang terus terang, dalam beberapa puluh tahun ini, aku dan Tianlan boleh dikatap putih bersih, tiada sesuatu apa yang di luar garis. Moai Moai, itu sudah lama aku mengetahuinya kata si kakek sambil menyekair matanya. Si nenek memandang sekejap padanya, dan selagi ia hendak bertanya, si kakek telah melanjutkan lagi. Tetapi waktu itu aku sudah terlalu gemas atas diri kalian, karena aku sebatang kara, maka tidak banyak berpikir lagi, aku lalu mengembara ke seluruh penjuru dunia. Belakangan aku telah sampai di Sinkiang, di selatan Tiansan aku bertemu Toit Heng, seorang yang sengaja menyingkir jauh ke tempat terpencil di padang pasir, seorang tokoh Butong Pei ternama. Aku telah belajar padanya dan mendapatkan dua macam kepandayan, yakni Kiu Kiong Sin Hing Chiyo dan Wan Yang Lian Huan Tui. Karena kebencianku pada kalian, aku bersumpah tidak hendak menggunakan ilmu silat golongan kita, aku memang tinggi hati dan angkali, pikirku, kalau hendak membalas dendam harus jangan menggunakan kepandayan yang diperoleh dari ayahmu. Aku pun tahu, kalau soal kepandayan dari golongan kita sendiri, kau dan Tianlan masih jauh di atasku. Waktu aku masih kecil, aku pun pernah bertemu Toit Heng, ia adalah sahabat karib guruku Hui Bing Sian Su, selaling BWE Hong. Sayangnya tidak lama setelah aku tiba di Tiansan, ia lantas meninggal. Hi, kiranya kau adalah murid penutup Hui Bing Sian Su, kata si nenek heran. Pada waktu aku berkelana sampai di Sin Kiang, aku pun mendengar nama Hui Bing Sian Su yang tersohor, aku bermaksud belajar ilmu pedang padanya, tetapi tiga kali aku naik ke Tiansan dan selalu ia tidak mau menerimaku. Belakangan karena rongronganku itu, baru ia menyuruhku mencari guru ternama lainnya dan ia menunjuk Toit Heng. Usia orang tua itu kini mungkin sudah dekat seabat, sambung si kakek. Ya, pantas kau punya kiam hoat begitu lihekata si nenek kepada Leng BWE Hong sambil mengangguk-angguk, kalau dihitung, kau si orang muda ini ternyata masih setingkatan dengan kami berdua. Leng BWE Hong tersenyum mendengar perkataan orang, ia merendah dan berkata, Ah, mana berani aku. Toit Heng adalah sahabat Karib Hui Bing Sian Su, sudah tentu ilmu silatnya termasuk tingkatan atas, demikian si kakek melanjutkan. Dan setelah tujuh tahun aku belajar padanya, ku yakin sudah mewariskan kedua macam kepandainya tadi, maka buru-buru aku kembali ke sucuan mencari balas pada kalian. Tat kala itu sudah lama sucuan ditaklukan pemerintah Boan, hanya sisa-sisa pengikut Li Jiu Sing yang masih bercokol di perbatasan Hun Leng dan sucuan, karena malah petaka peperangan itu, keadaan sudah banyak berubah maka Sobat Handai sudah banyak yang mendahului ke alam baka, aku tak mendapatkan kabar berita kalian, apalagi hendak menemukannya. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya tanpa sengaja aku mendengar dari jago-jago bulim bahwa di puncak Kiam Kok bersembunyi seorang tokoh silat, aku menduga tentu Tian Lan adanya, maka dua kali aku mengeluruk kesana hendak menuntut balas. Tak lama sesudah kami menggabungkan diri pada Li Ting Kok, kami lantas mendapat kepercayaannya, ganti si nenek bercerita. Tian Lan sangat disayang Li Ting Kok dan aku pun membantu batalion wanita mereka. Sebenarnya perwira atasan diperbolehkan tinggal campur dengan keluarga, tetapi atas kemauan kami sendiri, kami tinggal terpisah. Pada suatu ketika pernah Li Ting Kok bertanya tentang keganjilan itu, maka Tian Lan telah berterus terang, dengan spontan Li Ting Kok menyanggupi membantu mencari Tian Xing agar kami bertiga bisa akur kembali. Rasa setia kawan Li Ting Kok harus dipuji, dalam kesibukannya memimpin pasukannya itu ia perintahkan juga orang-orangnya ikut mencari jejak Tian Xing, siapa tahu Tian Xing sudah jauh pergi ke Xin Qiang. Baju kuning itu adalah buah tanganku sendiri yang kuberikan pada Tian Xing sewaktu kami menikah. Selama ini selalu kusimpan baik-baik, di atas baju masih terdapat beberapa tetes noda darah, maka sengaja kusimpan untuk Tian Bing, malahan sejak kecil baju untuk Tian Bing selalu kubuatkan dalam warna kuning sehingga dalam pasukan Li. Ting Kok anak ini dipanggil Wisah Ji, anak berbaju kuning. Ada yang heran dan bertanya hal itu padaku, tetapi aku hanya tersenyum getir dan tak menjawab. Karena itulah, belum pernah aku menceritakan apa yang sudah terjadi pada Tiong Bing, aku telah bersumpah menunggu mereka ayah dan anak bertemu kembali baru akan menceritakannya. Dan kini Tian betul-betul pemurah, mereka ayah dan anak telah berkumpul kembali. Sampai di sini, saking terharu oleh cerita itu, air mati si pemuda baju kuning telah bercucuran. Oh, ibu ratapnya dengan suara rendah. Si nenek mengelus-elus rambut seng putra dan kemudian ia melanjutkan ceritanya pula. Waktu mula-mula Li Ting Kok menduduki daerah Sucuan dan Kuciu, kekuatannya waktu itu cukup besar untuk melawan pasukan Boan. Tetapi sayang, meski sinar seng suria di waktu senja sangat indah, namun sudah dekat maghrib. Setelah pemerintah Boan mengamankan daerah tengah, kekuatan pasukan induknya telah dikerahkan menghadapi Li Ting Kok dari tiga jurusan. Dan justru penghianat-penghianat semacam Goh Sam Kui dan Ang Sing Toh yang menjadi perintis mereka. Dalam pada itu bawahan Tiohian Tiong yang lain, San Kobong, tiba-tiba menyerah pada musuh di garis depan. Karena pukulan-pukulan itu, terpaksa Li Ting Kok mundur terus dan dikejar sampai Birma dan akhirnya tewas muntah darah di negeri asing itu. Sebelum ia meninggal, ia malah menyerahkan sepucuk surat pada Tian Lan dan berkata, suatu ketika pasti kau akan bertemu kembali dengan Tian Sing, maka serahkan suratku ini padanya. Ia adalah murid tokoh silat terkemuka dari bulim sungguhpun ia tak mempercayai mu, seharusnya percaya padaku, sungguh seorang pemimpin bijaksana dan setia kawan seperti Li Ting Kok harus dipuji, meski sudah dekat ajalnya ia masih belum melupakan urusan pribadiku dengan Tian Lan. Setelan Li Ting Kok wafat, dari Birma kami kembali ke tanah air, tatkala itulah karakyat disucuan sudah dihancurkan oleh musuh. Tian Lan mengajakku mengasingkan diri ke Kiam Kok. Ia bilang beberapa kali pernah diperintah Li Ting Kok datang ke situ, di sana tanaman subur dan banyak terdapat binatang-binatang, maka soal makanan tak menjadi masalah, sedang mengenai untuk apa dulu ia diperintahkan ke Kiam Kok. Ia tidak menjelaskan dan aku pun tidak bertanya. Ya, maka sesudah ku tahu mereka tinggal di sana, segera aku mencari mereka, sambung si kakekmu kamerah. Waktu itu aku sudah mempunyai seorang murid, namanya Ihtiong, kepandainya lumayan juga, maka ku bawa serta dia ke sana, aku menyuruh dia menunggu di lembah gunung. Hal ini sengaja kuatur untuk berjaga-jaga bila aku terbinasa dalam pertarunganku melawan Tian Lan agar ada orang yang mengurus mayatku. Kedatanganku di tengah malam buta itu sungguh di luar dugaan Tian Lan, ia bermaksud menjelaskan duduk perkaranya padaku, tetapi siksaan lahir batin yang ku tahan selama belasan tahun ini sudah terlalu mendalam, tak nanti aku mau mendengar lagi ocehannya, begitu berhadapan segera aku melontarkan tipu-tipu pukulan berbahaya dari Kiyo Kiyong Sin Hing Chiyo, hingga terpaksa ia harus menangkis. Mulanya aku menyangka setelah dapat belajar ilmu silat hebat itu tentu akan dapat memenangkan lawan dengan cepat, siapa tahu Tian Lan tak menelantarkan latihannya, bukan saja Tai Lik Eng Jiao Kang dari perguruan sendiri ia latih sampai puncaknya, bahkan semacam ilmu Mami Chiyo telah dapat dilatihnya, ini jarang diketemukan dalam dunia persilatan dan jauh lebih liai daripada Kiyo Kiyong Sin Hing Chiyo. Waktu mulai bergeberak, ia men mundur terus, aku malah menyangka diajari padaku, maka makin gencar aku menyerang. Memang aku sudah siap untuk gugur bersamanya. Makin lama makin seru pertarungan kami, ia mundur terus dan aku juga mendesak terus, sekejap saja ia. Sudah terdesak sampai di tepi jurang, pada saat itulah tiba-tiba aku mendengar namaku dipanggil orang, aku merandek dan berpaling, kulihat istriku sedang mendatangi bersama seorang pemuda berbaju kuning. Aku menduga pemuda ini tentu puteraku sendiri yang berpisah sejak kecil, ku ingin sekali bisa melihatnya, aku terkesima sejenak, segera pula aku memapaknya. Siapa aduga mendadak ia mengayun tangannya, tiga biji Kim Goan telah ditimpukannya padaku, ilmu menimpuk M.G. ibunya ternyata sudah diwarisinya, bahkan tenaganya lebih besar. Dalam pada itu tiba-tiba Tian Lan melompat maju dan menyampuk jatuh sebuah senjata rahasia itu, seketika itu aku terkesima hingga tak sempat mengelakkan diri, maka dua biji Kim Goan lainnya dengan tepat mengenai tubuhku, walau semua jalan darah sudah kututup sebelumnya, namun terasa kesakitan juga. Sungguh remuk rendam hatiku saat itu, pikirku, istri tak anggap suami dan anak tak mengaku bapak, bahkan bersatu padu buat mengeroyoku, untuk apalagi aku berada di sini. Maka aku membalik tubuh, tanpa pikir aku terjun ke dalam jurang. Masih ku dengar suara jeritan dan tangisan anak istriku di atas sana. Sampai di sini si kakek berhenti sejenak sambil menghela nafas pelahan. Sementara itu muridnya, Ihtiong telah membawakan senampan buah-buahan, ia menuang pula dua cangkir teh untuk menyuguh tamu. Makanlah sedikit, suhu kata sang murid kemudian. Sungguh murid yang baik, puji sang guru. Suhu merasa beruntung mempunyai murid sepertimu. Marilah bersama-sama makan sedikit. Lalu Ihtiong mewakilkan menyambung cerita sang guru tadi, aku disuruh. Suhu menunggu di bawah, sebelumnya suhu tak memberi tahu apa yang hendak dilakukannya, aku hanya mendapat tahu bahwa suhu mencari seorang musuh terbesarnya, hanya suara bentakan suhu di atas yang ku dengar, hatiku ikut berdebar-debar. Tak lama kemudian, tiba-tiba aku lihat suhu menggelundung dari atas, buru-buru. Aku maju menyangganya, syukur suhu tidak terluka berat, begitu berbangkit segera aku diajaknya pergi. Waktu aku tanya, suhu tak mau menceritakan, ia cuma berpesan agar aku belajar baik-baik supaya kelak berkepandaian tinggi. PEMBICARA 1